Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Lelah berpisah Makin ini karena audiannya Anak-anak muda Jadi temanya gak mungkin Dengan keberdukaan Kita tingkatkan apa Gak ada rebatan, tapi ketika temanya Lelah berpisah, nyata cukup menarik Karena memang ketika Allah Menyampaikan dalam satu ayat Kuratan Ahal, ayat 225 Uda'u ila sabili rabi kabil hikmah Jadi serulah kepada Jalan Rabbimu dengan hikmah Masalahnya adalah Kalau kita mau bicara dengan audien Ya harus sesuai dengan Siapa audien kita Misalnya ketika kita dakwah kepada Anak-anak, maka Kita pakai demi Temanya juga, tema-tema anak-anak Kalau kita bicara Dengan anak muda, ini pasti Lelah berpisah, kalau anak muda Dijawab pada anak muda, ya betul, Alhamdulillah Kalau kita bicara Dengan orang tua, ya paling Apalagi ibu-ibu tua Paling ya temanya Azad kubur, gitu ya Jadi yang lebih dekat sama Begituan, gitu ya Begituan, dong? Iya Azad kubur Bau tanah Pisan keranda yang menarik Akhir-akhir, gitu ya Hari ini kita Ketanya anak-anak muda Dan kebetulan Beberapa orang Kalau saya lihat dari namanya Ini ada nama-nama pasaran Ada nama-nama Tadi saya lihat Nama Selamat datang kepada komentas Dewi Nama-nama pas Dewi Nah, namanya Dewi Banyak Dewi, 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 Dewi Komentas Nur Juga banyak, ya Kalau yang cowok Komentas Eka Komentas Pati, luar biasa Tapi begitulah Nama-nama segerang, ya Kita disatukan di tempat ini Insya Allah Yang datang di sini Tidaknya ini Karena memang Rasulullah Menyampaikan Ada ribuan malekat yang diukus Ketika menuju sehapun Betul Nah, ini juga nih Ada satu yang Saya menitapkan juga nih, mas Jadi Insya Allah Di sini Kalau dari waktu hajian Insya Allah Salih-salih Amin 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 Tapi ada satu nih Ternyata yang bener-bener Begitu saya lihat Waktu itu Dapat dari Ustadz 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 Masya Allah Masya Allah banget Ilmunya Jadi kita tuh sering Nah, tapi kan kadang-kadang Dalam perkelamannya Kita suka 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 merasa Iya, si Ya mau datang juga Itu tetap sekalian Untuk semua aja Nah, yang sekalian-sekalian itu Memang-mengarang Menggantar niatnya Nah, untuk itu Kita sama-sama Kita luruskan Niat kita Bahwa kita hadir di sini Untuk memperlantas Kebedahan kita Di hadapan Allah nanti Kita rantai Ini kadang-kadang kan Oh iya, aku itu anu Jadi kan gak waktunya Eh, niatnya Niatnya gak ser Dan itu kan ada Salah satu sheikh juga Yang bilang Tidak-dang lebih sulit Merapihkan di dunia Kecuali Meluraskan niat Kalau dalam bahasa Asbabun urutnya itu kan Di kitab Wah, seenggayap Kitab ini Radhi Sholehim Itu bahagamal itu Imam Nawal Bahas tentang niat Jadi ketika ada Habis binamal Lalu binat itu Ternyata asbabun urutnya Ada seorang remaja Pemuda Itu ikut jelas sama Rasul Tapi niatnya bukan Karena Allah dan Rasul Tapi karena Pengen menikahi Namanya Umukosim Jadi ada seorang wanita Yang cantik banget Kemudian Pemuda ini tertarik Dan pengen hijrah Karena disana Ada wanita itu Mungkin tadi ya Karena ada anu Karena ada anu Akhirnya Dapetnya anu Maka hari ini Yuk bareng-bareng Bismillah Ini karena Allah Bukan karena teman kita Walaupun karena ada teman kita Itu ya bonus saja Bismillah Hari ini kita ditemani Oleh dua makro Ada malaikat Ada setan Serius Hidup kita kan Dampingnya dua itu Malaikat sama setan Biasanya malaikat itu Damping dengan Setan Kalau kiri Biasanya Setan Sekarang silahkan Nanti makdirnya Kok berarti salah ya Ya Alhamdulillah Maksirnya Sudah kelihatan setannya Alhamdulillah Tapi insya Allah Yang datang ini Semuanya malaikat Karena ini majlis di keromba Ya Majlis Untuk mengingat kepada Allah Dan insya Allah Yang harus Malaikat ini Memang ditugaskan Untuk Mengaminkan Untuk mendoakan Orang-orang Yang duduk di sekalian Hanya doa-doa yang baik Masya Allah Kalau untuk yang cowok Doanya Apa tidak Semoga yang cowok Yang iklan Yang sebelah sini Yang belum Berkodoh Sudah Dibatkan Amin Amin Yang tadi Tunggu yang sering tertolak Kalau sering tertolak Lakukan 3B Berusaha Sudah Berdoa Sudah Tolak Masih tolak Berusaha Amin Jadi kalau ditolak Terus ya Wajar Perawatan Jadi Alhamdulillah Moga-moga Nanti jodohnya Untuk yang cowok Jodoh yang Solihan Amin Tolong di aminkan Karena insya Allah Dua orang teranei itu Ma'bul Yang kedua Cantik Yang ketiga Kaya raya Yang keempat Minta masak Yang kelima Anak tunggal Yang keenam Orang-orangnya Sakit-sakitan Jadi warisannya Banyak Kalau kakak Pak Meryo Cita-sitain Super sekali Karena hari ini Saya juga beropan Dengan orang-orang Yang sedang memantaskan Diri mereka Saya yang nama Meryo Itu gak bisa Tua Tapi yang putih Doanya Yang kelima Yang kelima Yang kelima Jumluwati Nah itu Itu kan gak suka Kan sekarang Aguat lebih banyak Tetap Akhir aku Yang aku tahu Itu Akhir waktu itu Sembilan banding satu Oh Sembilan banding satu Satu orang Cowok Banding sembilan Iya Itu mau sesuai Kariat aja Cowoknya Masih sisa Oh Iya Ini yang orang-orang Sesuai kariat Masih sisa Doanya Kenapa Masih sisa Doanya Sisanya Jadi pembantu aja Enggak ya Enggak Kalau gitu Ini gini Doanya Semoga Apapun Yang diberikan Allah Itu hatinya Bisa dilapangkan Itu Yang diberikan Efek Mungkin Menyukarkan Antara Kauat-kauat yang ada di sini Semuanya Masya Allah Saya punya doa khusus Moga-moga yang belum menikah Saya doakan Mungkin mendapatkan suami yang salih Amin Katis Quran Amin Amin Ganteng Setiap Penyelan Ini gak bunuh semua Tidak masuk dalam Tere Sudahlah Tere Nekos Tidak ganteng Kalau sholat Tidak 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 Agak parah banget Jadi Biasanya kalau cowok itu Kalau sholat itu khusus Biasanya pada saat ini Pada saat Dia jadi iman Belakangnya Belakangnya Akwat itu Muda jadi iman Padahal jamannya cuma dua Minimal Al-Rahman Al-Rahman Al-Lamal-Qur'an Masya Allah Itu kalau jadi iman Kalau sendirian Tempul Tempul Kamu mau melambat kelasnya Iya Pak Namamu siapa Anas Pak Bisa ada surat Anas Bisa Yang kedua Namu siapa Saya Ahab Pak Luar biasa Bisa baca Turat ikhlas Bisa Pak Namu siapa Saya Imran Pak Luar kekuat Kalau Imran Ya Pak Imran Pak Tapi sering dipanggil Kulhu Begitulah Yang sanggung Tapi katanya Cewek-cewek zaman sekarang Kalau mau menyatukan hati Dengan cowok Sudah tidak lagi Melihat kekayaannya Kalau zaman dulu Ada istirahat Cewek apa Cewek Cewek matri Cewek matri Cewek matri Cewek matri Tau harus asing Semua banyak Kita lihat Kalau sekarang enggak Kalau sekarang Kalau sekarang Itu Coy-cewek melihat Anda Semuanya cowok Kalau memiliki hatinya Bukan dari Kepribatiannya Tapi dari Kepribatiannya Betul ya Betul ya Mobil pribadi Rumah pribadi Ya rumah pribadi Ya semua yang terjadi Betul ya Betul ya Tapi teman-teman sekarang yang dilihat Diaman sosial media Yang dilihat Katanya ada dua Sayang sama Setian Oke Iya Enggak perlu Tanya enggak apa-apa yang terjadi Setiap menelitarkan mal Setiap menelitarkan mal Setiap menelitarkan mana-mana Untuk belajar Tapi sayang Kalau sayang Biasanya gini Jadi kalau sayang itu Teman sekalian Lihat cowok Kalau teman-teman mau cowok Yang penyanyian Lihat Postur tubuh ini Ini postur yang kurang setia Dan kurang penyanyi Oh ini gila tuh Kenapa tuh Kenapa tuh Kalau sayang Karena ini six-pack Cowok yang setia dan penyanyi Biasanya bukan six-pack Tapi six-man Kenapa Karena cowok yang gendut itu Kenapa sih Karena cowok gendut itu Tiba mudah mengejar wanita Oh Tuh hati ya Cowok gendut itu Tidak mudah mengejar wanita Tidak mudah mengejar Bahkan ngejar Caranya sampai Terus gitu Terus Yang kedua Cowok gendut itu Biasanya tipikal kenyalan Kenapa? Karena kalau dia lihat makanan Dia bilang sayang Kalau gak dimakan Oh benar Jadi kalau melihat Perancis sama Kemarin mana finalnya Troasinya Pengilannya bukan kacang Tapi tumpang Yang kedua Cowok yang setia Biasanya sipit Kenapa? Mas kali ini Terus Tumpas sipit Kita sipit Kita setia Kenapa? Tidak mudah melirik wanita Melirik Melirik Yang mana dirinya Jadi dia Nah kalau yang Pakai kacamata Itu biasanya gak setia Karena kalau Bayi dikur Yang dikari Terus Sering Kami kacamatanya Yang dari hati-hati Dan lagi juga Memang biasanya Tadi kalau cowok-cowok yang Agak cenderung Begibuk Setia tadi sayang Sama makanannya Bahkan sayang Sama dirinya Sendiri Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Sayang Segera keluar Sayang Tapi emang kita Kita kan Sudah kurang lebih Kita memuasakan Seperti apa Tapi dalam kesehariannya Ada satu Yang kita Apa ya Suka gak suka Situasinya itu Rasanya kok Bikin jadi Capek Bikin jadi capek Karena tadi tema kita Adalah lelah berpisah Nah itu kan Berpisahnya itu Banyak sekali Sebabnya Orang selalu bilang Supaya bisa bersatu Biar tidak berpisah Itu pasti harus aman Gitu kan Nah padahal Bisa juga Deda Akhirnya juga saling mengisi Nah yang jadi masalah Kebanyakan Orang-orang zaman sekarang Ini kalau misalnya Pisah khususnya Yang masa lalu ya Aku gak menunjuk Masa lalu Jadi misalnya Ada yang Kalau dulu Malah belum pernah Pacaran Putus Itu padahal Sama-sama itu Itu sama-sama Gak yakin Kalau saya malah Saya sama Bukan saya Banyak Pak lihat Kurang berpisah Dulu saya Sebelum saya Naji ya Masih jelian itu Memang karena Kita beda Keyakinan lagi Jadi saya yakin Mau Dia yakin gak mau Dulu-dulu Dulu-dulu Yang satu yakin Yang satu gak yakin Nah ini memang Hari ini kita akan Cuma bahas Kenapa sih kita Lelah berpiksa Lalu gimana Kalau kita mau bersatu Kira-kira Bikir-kira Ada dua ustad Yang kita akan panggil disini Langsung atau satu-satu Langsung aja ya Bebas Satu satu Beliau adalah seorang yang Sangat romantis sekali Kata-kata beliau Sangat tertata sekali Dan mungkin diantara kita Beliau yang paling berbobot Insyaallah ya Dari apapun ilmunya Termasuk Ya semuanya lah Gitu ya Beliau asli Pokoknya beliau tinggal di Jogja Begitu ya Kemudian Sangat bukan Dengan ilmu perkerisan Perkerisan Mungkin gak tau Beliau nanti akan Bawa kris Makan masri Apakah dia gak tau Ini dia Kita panggil Tidak tau ini Beliau dimana ini Di ruangnya Coba kita panggil Terus patik juga Kita panggilkan satu Bukan Ini dia Ustaz Salim Film Ya sambil menunggu beliau Beliau tanya Lagi jalan dari bandara Ya Deterlalu ya Tapi mas juga ya Ini kajian kayak begini ya Oh iya betul Ngampai Apa ya Maksudnya kalau di masjid kan Kita kan Bukannya bilang terbatas Tapi ada Ada aturan-aturan Yang kita kurang Kurang bisa Bebas bergerak Tapi kalau misalnya disini Kita mau tepat tangan Ya mau go Jadi Bersambilan di masjid Dan kita pilih Untuk yang putri Yang rata ya Yang terbatas Yang putri Yang sini Karena Yang kedua Rakyat itu Sekarang lagi Oh Lagi Label Karena laki-laki Senangnya Yang label Kenapa Zaman sekarang Yang baper itu Bukan cewek Tapi yang baper itu Justru lebih baik cowok Oh gitu Cowok itu Kalau lihat tahu isinya Nangis ya Kenapa? Serius kenapa? Kalau tahu aja Isinya Kenapa itu kosong Nelihat prasmanan Itu Nelihat prasmanan Itu nangis banget Kenapa? Karena prasmanan Tidak artinya Perasaan sudah dalam Tapi yang dikandat Mani Ya Allah Ya Allah Ya Allah Baik Alhamdulillah Ustaz Halim sudah ada Di embara kita Begitu kita Berikan sebutan yang enangat Yuk Untuk Saif Alun Jualan Alhamdulillah Temu-tunggu Aku menunggu Nih ya Nggak apa-apa Kalau kita sekarang Tadi yang jemput Tadi yang jemput Ada seseorang Yang saya kaya Ini pernah kenal Di Alhamdulillah Oh Di Alhamdulillah Luar biasa Trover spesial Trover spesial Cuman Tadi ada Yang Pakai kursi depan Jadi saya nggak bisa Foto untuk Ini sepirku Makanya sepirmu Oh Betul Betul Apa kulitnya Ketik Atau item Itu Kayak Kulit lemon Yang sudah agak Membusuk Oh Betul Betul Apa Sipit atau Belok Itu Kayaknya aslinya Sipit tapi Belok Belok Hari ini Kita akan Parain Kalimah kita Apakah Belah Terpisah Mungkin Tidak tahu Keputnya Tentang 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 Kemarin Lihat Video Tentang Bungkoy 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 Dekatnya Balitung Tan Itu Bentar Balitung Bel Carib Balitung Mr. Yang Fiku Mila Bungkoy Bungkoy apa banyak udah gak ngerti sejarah ini tentu bentuk wosok balitung bentuk wosok bentuk wosok cahap banget deket jendel aku penasaran dengan balitung kita akan coba bicara tentang lelah berdistan, tadi tidak berbicara sama hari biasanya orang berdistan karena ada berbeda sementara kita ini kita pilih besar tapi kan kita kan tidak berbicara lalu kemudian kemudian seluruh juga tentang perbedaan yang luar biasa tapi kenapa sih dikentak lagi kenapa sih dikentak lagi karena itu dikentak lagi nah monggol silahkan dibahas silahkan disampaikan berapa ini ya sampai ini musim gugur semua yang berbeda baik silahkan baik ini gimana sih katanya lelah berpisah saya ditinggal seriusan dong kaya ah baik Irfan dan Ahwad yang diperlihatkan Allah SWT ini kursinya gak enak ternyata bangga jadi Allah SWT menciptakan kita justru dalam keadaan berbeda-beda Allah mengatakan Ya Ayyuhanas Inna falak narkum min rakari wa undia waja'alnarkum syu'ub wa qada'ilah wa sekalian manusia sesungguhnya kami menciptakan kalian dimulai dengan persentuan yaitu dari seorang lelaki dan seorang perempuan asal kita semua sama yang peset maupun yang pancung, yang sipit maupun yang gelo kalau disedipi sipit dia semua jadi semuanya berasal dari seorang muh dan seorang ibu ini dua yang menyatukan kita sejak awalnya pun sudah disebut dua yang menyatukan kita dari mereka kita berasal waja'alnarkum syu'ub wa qada'ilah dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa banyak sekali bangsa bersuku-suku banyak sekali suku ini merupakan sesuatu yang sifatnya fitri dari asalnya demikian Allah menciptakan kita dari seorang lelaki, seorang perempuan lalu kita ditebarkan ke seluruh penjuru dunia kemudian kita menghuni berbagai sudut dunia dan kesubahan wa ta'ala menjadikan kita punya banyak perbedaan kita semua itu diberi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beritaan rahu supaya saling kenal kalau kita sama kita kesulitan untuk saling mengenai kalau kita serupa kita tidak punya hal yang membuat kita bisa tahu mana yang A, mana yang B, mana yang C kebedaan itu miscaya supaya kita saling kenal satu sama lain lelita'al rahu kata Allah supaya kalian saling kenal satu sama lain jika saling kenal apa yang mengikat perbedaan dan saling kenal ini jangan sampai kita saling merendahkan dan menyakiti saling bermusuhan karena perbedaan karena perbedaan itu Nabi SAW mendapatkan tidak ada utamaan satu suku bangsa tertentu atas yang lain kecuali dengan tak kuahnya sehingga disini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna akramakum indallahu diatikahu tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu karena warna kulitmu tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu karena orang-orang senar with mu tidak boleh kamu mengukur kemulianmu karena lebar matamu tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu karena tinggi badanmu tidak boleh kau mengukur kemuliaanmu karena paras wajahmu tidak boleh tesmu karena harta Kekayaanmu, tidak boleh kamu Mengukur kemuliaanmu karena pengaruh Jadakan Kekuasaan Dan segala yang melekat pada dirimu Tidak, jangan gunakan itu Untuk mengukur, tetapi Ukurlah kemuliaan itu satu-satunya Inna kroma kumindallahi at kakuh Yang paling mulia Di antara kalian, di sisi Allah Adalah yang paling berpukul Saya baru membayangkan Ayat ini Jadi kita tidak boleh mengukur kemuliaan Dengan berbagai hal yang ada pada diri kita Kekayaan, paras rupa Jabatan Kendaraan, tempat tinggal Kepala pengen ada pada kita Jangan, satu-satunya Yang boleh digunakan untuk mengukur kemuliaan Adalah takwa Saya membayangkan, karena untuk mengamalkan Hal ini, harusnya Takwa itu ada display ini Di wajah kita Jadi kalau kita lihat di display wajah kita Takwa 65 poinnya Lihat ada orang Display wajahnya Takwa 85 poin Maka kita langsung menghormati dia Assalamualaikum warahmatullahi wajah Masya Allah Jumpa Eh, bapak Barakallahu wajah Bapak luar biasa Eh, kenapa Tepuk begini Dilihat itu Bapak lebih mulia dari saya Satu-satunya Satu-satunya Kurang Yang dapat Kita lihat ada yang Kita kulit Poinnya Kita masih Masya Allah Sini Saya ajarin Najib Untuk tambah Poinnya Kita enak Menempatkan diri Kalau ukuran ketakwaan itu Kemudian diletakkan di Muka kita Sayangnya Anehnya Justru Allah Yang mengatakan Satu-satunya Ukuran kemuliaan Yang diperbolehkan Bagi kita Untuk memukul Kemuliaan Satu-satunya Dan takwa itu Menyembunyikan Ketakwaan Di akwa kita Diloleh Dari kita Kita Orang Sebagai orang Sholeh Itu masih ada Bukti Oh dia Sholeh Apa buktinya Kuasa Sedim Kamis Gak berputus Oh dia Sholeh Apa buktinya Sholat berjamaah Dima waktu di masjid Oh dia Sholeh Apa buktinya Saudapahnya Banyak Dermawan orang Oh dia Sholeh Apa buktinya Baca Al-Quran Minimal sehari satu Oh dia Sholeh Sholeh Itu kita masih bisa Atributkan kepada orang Oh dia orang Sholeh Tapi orang bertakwa Gak bisa Kita gak bisa Mengatakan Dia lebih bertakwa Daripada yang ini Ini lebih bertakwa Daripada yang itu Maka disini Kita menemukan Satu alasan lagi Untuk menjadi manusia Yang baik Yaitu Manusia yang selalu berjuang Untuk menjadi manusia Tapi tidak pernah Memandang yang lain Lebih rendah Daripada dirinya Karena dia tidak Pernah tahu Apa yang ada di dalam Beda seseorang Karena dia tidak Tidak pernah tahu Siapa yang lebih bertakwa Dia atau orang yang Dia remehkan Dia tidak pernah tahu Siapa yang lebih mulia Dia sisa Allah Karena ketakwaan Karena takwa itu tersembunyi Ada di dalam Beda seseorang Seseorang yang gohirnya Mungkin ada Sepangk berusaha Tapi hatinya selalu Meringki Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin Baru kali dia Jauh lebih huri Daripada orang Yang mungkin Orang mengenal dia Sebagai Amri Ibadah Tetapi di dalam Hatinya Dia selalu Menangkapkan orang lain Lebih rendah Daripada dirinya Kalau soal Ibadah Kalau soal Ibadah Siapa yang lebih Nasir daripada Iblis Sebelum Keusahaan Jadi seru Jadi seru Kalau soal Ibadah Pernah anda Berdiri untuk Mengagumkan Allah 40 ribu tahun Rukuk untuk Mengagumkan Allah 40 ribu tahun Sujud untuk Mengagumkan Allah 4 ribu tahun 40 ribu tahun Tidak Tidak ada di antara manusia Yang namanya Iblis Sebeli Angkat ke Alam Malah Adalah Jir Yang berdiri Untuk Allah Rukuk untuk Allah Sujud Untuk Allah 40 ribu tahun Tidak ada di antara manusia Tidak ada di antara manusia Jangan sampai Soal agama Soal Keimangan Ini menjadi Penyebab kita Memandang rendah Yang lain Itu bahkan Sejauh Tidak ada Ceritanya Iblis itu Iri kepada Adam Karena Adam lebih Hayat Tidak ada Ceritanya Iblis itu Iri kepada Adam Karena Adam itu Jabatannya Lebih tinggi Tidak ada Ceritanya Iblis itu Iri kepada Adam Karena Adam Mobilnya Lebih bagus Karena Adam Rumahnya Lebih megah Tidak ada ceritanya Dan diperingatkan Allah Sejak awal penciptaan Tentang Iblis Adam Adalah Iblis Dengki Dengki Kepada Adam Karena Adam Tentang Lebih besar Allah Daripada Dia Dengki Itu Dengki Yang sifatnya Bukan duniawi Dengkinya itu Dengki Yang sifatnya Sangat-sangat Bahasa kita sekarang Religius Yang sifatnya Pakai YES Religius Ada dua anak Ada Yang di dalam Al-Quran Juga dikisahkan Beri Satu kepada yang lain Dulu guru tika kita Menceritakan Itu karena Dengki Silah Gitu ya Yang satu Dapet Apa namanya Pembaranya Saudaranya Yang satu Dapet Pembaranya Dia Gitu ya Karena disilah Maka Yang satu Dapet lebih cantik Yang satu Dapet yang kurang cantik Itu cerita versi Guru kita Waktu tekan Coba Perhatikan Ayat Pembaranya Allah Sampai Cerita tentang Dua putra Anda Apa yang bikin Mereka Terjebak ke dalam Situasi Yang demikian Yang satu Dengki Sampai Tiga Membunuh Yang lain Satu Kurbanya Diterima Allah Yang satu Kurbanya Gak Diterima Allah Anda Bayangkan Cemburunya Dengkinya Bukan Soalnya Dunia Ini Soal Siapa Yang Kurbanya Diterima Allah Soal Siapa Yang Lebih Dimuliakan Allah Yang Diterima Dari Allah Maka Lagi-lagi Dengkinya Soal Religius Paket DOS Bukan Soal Dunia Bukan Karena Anak Adam Ini Kebun Lebih Luas Daripada Yang lain Bukan Karena Anak Adam Ini Kambing Lebih Banyak Daripada Yang Lain Bukan Karena Anak Adam Ini Istrinya Lebih Cantik Dari Yang Lain Tidak Ada Cerita Itu Kita Dalam Kur'annya Adalah Ini Tentang Kurbannya Diterima Apa Ini Soal Sangat Religius Maka Inilah Mensehat Allah Taucih Dari Allah Sejak Awal Zaman Dan Berbahaya Dan Lebih Berbahaya Kadang-kadang Buka Kedentian Soal Dini Kedentian Soal Dini Kedentian Soal Soal Yang Dini Jis Sebab Maka Saya Selalu Mengatakan Soal Naji Ini Kita Perlu Memperhatikan Di Topak Topak Mana Kita Menuju Di Topak Topak Mana Kita Menitik Kur'an Masya Allah Diberikan Allah Sabu Al-Mahami Tujuan Berulang-ulang Surat Al-Fatihah Dan Inti Dari Surat Al-Fatihah Adalah Permohonan Kalau Kita Baca Dihadisnya Allah Setiap Kali Kita Membaca Ayat Surat Al-Fatihah Menjawab Alhamdulillah Rabbil Al-Alami Kata Allah Hambaku Bapu Situ Ar-Rahman Ar-Rahim Hambaku Memuliakan Malik Hambaku Mengagungkanku Ia Kanak Dua Ia Kanestain Hambaku Berjanji Kepadaku Untuk Hanya Menyembahku Dan Meminta Pertolongan Kepadaku Maka Aku Berikan Kepadanya Maka Yang Dia Minta Setelah Ini Kalau Allah Berfirman Setelah Kita Membaca Alhamdulillah 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 Hambaku Meminta Kepadaku Ditunjukkan Jalan yang lurus Maka Aku Akan Tunjukkan Kepadanya Jalan Orang-orang Yang Diberi Nikmat Bukan Jalan Orang Yang Dimurkai Bukan Jalan Orang Yang Sesat Quran Turun Dari Awal Sampai Akhir Itu Membintangkan Kepada Kita Cerita Tentang Siapa Hamba Yang Diberi Nikmat Hamba Yang Dimurkai Dan Hamba Yang Sesat Supaya Apa Kita Mengambil Jalannya Orang-orang Yang Diberi Nikmat Dan Berjauh Dijalannya Orang Yang Diberi Jalannya Menurus Sesat Maka Saya Sering Mengatakan Pada Teman-teman Kita Begitu Hidrah Begitu Dapat Hidayah Begitu Berada Di Jalan Kepedaran Kuning Selalu Evaluasi Yang Ada Di Hati Dan Lisan Kita Mana Yang Lebih Mirip Dengan Apa Yang Dilisan Di Hati Kita Apakah Ketika Kita Sudah Najib Apakah Kita Sudah Hijrah Apakah Kita Sudah Berada Di Fafilah Lalu Kita Mengatakan Anah Kairum Min Hu Jadi Kalau Anah Kairum Min Hu Aku Lebih Baik Daripada Dia Telusur Di Dalam Al-Quran Petunjuk Hidup Kita Mari Kita Kembali Kepada Quran Dan Disini Disinilah Kembali Kepada Quran Dan Kalau Kita Sudah Merasa Anah Kairum Min Aku Aku Lebih Baik Daripada Dia Siapa Yang Tanya Tanya Anah Kairum Min Hul Dalam Al-Quran Iblis Ata Ada Iblis Maka Kita Langsung Harus Kemudian Beristri Kepada Allah Seperti Kalimat Kalimat Kita Dengan Kalimat Yang Sebenarnya Kalau Kita Makin Haji Makin Harus Seperti Nabi Adam Kalimat Yang Kalau Ngajinya On the Prat Insya Allah Tidak Akan Terbersih Di Dalam Hati Kita Kalimat Nah Kairum Ming Aku Lebih Daripada Dia Yang Akan Selalu Muncul Dalam Hati Adalah Ya Allah Aku Menggolimi Diriku Sendiri Ya Allah Kalau Engkau Tidak Ampuni Aku Ya Allah Kalau Engkau Tidak Rahimati Aku Ya Allah Misalnya Aku Termasalah Yang Lagi Pasti Disitu Orang Kalau Kalimatnya Barat 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 Kusana Sama Temennya Senang Berpisah Atau Senang Ngumpul Senang Ngumpul Senang Balikan Senang Nyambung Itu Kalau Sudah Anak Merasa Lebih Baik Enak Enak Enggak 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 Orang yang dimurkai dan sesat seperti Iblis yang berkata, Tetap on the track di jalannya Adam Yang berkata Inilah kenapa saya menulis buku Bersama di Isyafi Ahmad Ritai Judul ini akan terdekat seperti Karena jalurnya Nabi Adam adalah Jalur yang suri-suri di sendiri Kalau itu tidak aku, tidak aku Kalau itu tidak Ahmad, tidak aku Terus saya akan mengisok Dimana kita Setelah ngaji Apakah kemudian kita Adalah orang yang berkata kepada orang lain Atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita Dengan penuh kebanggaan Inna ma utiltuhu ala ilmin indi Sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini Karena adanya ilmu pada aku Ala ilmin indi Karena adanya ilmu pada aku Kebanggaan yang luar biasa Pertanyaannya Siapa yang mengucapkan kalimat ini dan rekam Dari Al-Quran Korum atau Musa Korum Korum berkata tentang kekayaan Yang diberikan Kalau Allah berkata kepadanya Inna ma utiltuhu ala ilmi indi Ya ampis dong Kita ini berada di dalam keadaan yang begini baik Karena Allah mengutanakan kita Karena kita punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kayak sombong itu kadang-kadang masih agak dapat di toleran Itu saja dibleskin sama Allah Lah udah miskin keadaannya Sengsara Bangga bahwa dia di atas tidak yang mengatakan Memang kita ini berada di atas tidak Buktinya kita ini salah keutamaan ini Ya enggak sih Curiga dong Curiga dong Sekarang Ya ampis dong justru adalah orang Yang selalu merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Musa alaihissalam Berkata Ya Allah sungguh aku berhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan Aku ini sangat memerlukan Ya Allah hambamu ini sangat memerlukan kebaikan dari sisimu Ya Allah Ya Allah hambamu memerlukan ketenangan darimu Hambamu memerlukan ketenggeraman darimu Hambamu memerlukan Bahkan dalam levelnya seorang Musa alaihissalam Dari soal makan, soal tempat tinggal, soal keamanan Semuanya dia hadapkan kepada Allah Minta-nya sama Allah Merasa perlunya sama Allah Bukan dengan banyak bahwa Mata kan Kita cuma mengalami minggu Orang Kalau Kerasaannya Satu hatinya Dan yang keluar dari saya adalah Oh saya ini begini-begini Karena saya ini berlimat banget Oh saya ini Belajarnya ilmunya sahih Sahih pakai hak Tidak ada sudah hati Sud hatinya pakai Tolkolah lagi Sudah hati Tidak salah Tolkolah lagi Tidak bisa Yang begitu Mau balik Tidak bisa Pasti Dia tidak lelah Tidak bisa Dia setelah ini Memang berdilis Karena dia Pasti akan Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Diberi Alhamdulillah Tidak bisa Tidak bisa Seperti Tidak orangnya saya itu Terasa butuh Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Berlapak Allah kepadanya Terus sering bilang Ada orang Bahkan karena dikasih Padahal dikasih Belum tentu disayang Kalau disayang Biasanya Dikasih Kalaupun gak dikasih Karena Kali Ada anak kecil Tiga tahun Minta Pur-upi Sama Petasan Dikasih gak Ini enggak Karena akan Bisa Ini kalau Anda Minta Sampai Allah Sampai sekarang Belum Dibadukan Mungkin Mungkin Kita masyarakat Masya Allah tabah al-karaqah Itu salam cinta Bisa juga Ya Allah minta air putih Udah dikasih sesu komplain Ya Allah minta air putih Ini itu air putih Kalau yang itu namanya air bening Apa yang disini Jadi ini Kita pengen di jalan orang yang Diberi nikmat ini Kalau Musa ini Ucapannya kepada Allah selalu begitu Ya Allah aku perlu Jangan sampai Lagi lagi jangan sampai Kita menjadi orang yang Yang berpisah Gara-garanya apa Sentimental sejak awal Itu pasti senang berpisah Pasti senang berpisah Apa lagi Aku tuh yang paling Highest level lah diantara kami Aku Tuhanmu yang paling tinggi Tuhanmu Itu Bahasa Inggrisnya Lord Dipati Jumat Tuhan Jumat God Dipati Lord Jadi Aku adalah Your highest Lord Aku Tuhanmu yang paling tinggi Yang merasa paling tinggi begini Gak mungkin bisa Yang buku kuat Yang mungkin bisa Monek dengan sesama Tepati orang yang berkata Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya Dia berluar di Tuhan Sepuluh Akhurn Saya dikasih semua ini Semuanya dari Allah Untuk menguji saya Apakah saya bersyukur Untuk bersyukur Yang banyak Munah sahabat begini ini Ya insya Allah Pasti tak berpisah Pengirnya 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 Hari ini Saya memulai Pembahasan Dari Saya punya Tuhanmu Menjadi Orang yang Menyatu Dan bahkan Menyatukan Umat Menyatu Dan menyatukan Komunitas Menyatu Dan menyatukan Kita semua Dimulai dari Satu Bukan dari Bukan dari Bukan dari Kata-kata Tapi dari Seperti kata-kata Ini tidaklah Ini Untuk menguji Aku Apakah aku bersyukur Apakah Tuhan Kalau Setting Mental Keagamaan Kita Sudah Sampai Disini Ini saya Memulai Dari Sini Karena Saya Lihat Ini Yang Datang Muka-mukanya Sudah Muka-muka Ngaji Semua Jadi Kita Mainnya Agak Kurang Jauh Nanti Kita Bikin Yang Lebih Gurih Insya Allah Yang Beginian Yang Bisa Menyatukan Semua Yang Antum Bisa Ngajak Sebanyak Banyak Orang Kita Tengah Sekali Sekali Ngaji Itu Misalnya 75 Pasal Yang Bisa 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 Memang Serius Kebahagiaan Saya Misalnya Tahun 2004 Awal Saya Nulis Buku Di Agar Bidah Dicep Upada Itu Apa Paling Banyak Yang Bisa Setelah Baca Bidah Itu Saya Satu Berita Cepat Itu Kebahagiaan Luar Diasa 2003 Saya Nulis Buku Dibu 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 Paling Dibu Paling Sama Itu Kalau Dengar Saya Bisa Bisa Dibu 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 Putus Dan Misalnya Kalau Dia Dibu Serius Nanti Dia Dibu 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 Seperti Itu Dibu Kalau Ini Dibu 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 Sudah Solihal Sudah Waktunya Dibitai Tapi Ikhom Dibu 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 Sayang Ikhom Zabernak Dibu Dibu Tentu Mau berapa Sekarang Mau berapa Jangan Telat Nikah Please Jangan Telat Menunda Pernikahan Dari Generasi Kebangkitan Islam Berarti Menunda Kebangkitan Islam Salah Satu Fondasi Kebangkitan Islam Itu Keluarga Islam Islam Saya Dibu Telat Nikah Jangan Dibu Saya Dibu Nikah Dibu Dibu Telat Sebenarnya kan Nomor 14 Bisa Jadi itu Telat 6 Terahul Jadi Ini proses kita Semua Jadi Sentimental Awal Kita Adalah Bukan Bukan Anang Terum Tetapi Bukan Inanang Utituh Alain Indi Tetapi Ini Lima Isal Bukan Anang Rabu Pemul A'la Tetapi Ini Dari Seperti Kita Supaya Kita Selamat Berbisa Supaya Kita Selamat Menyakuin Supaya Kita Nyambung Dengan Yang Lain Karena Kita Selalu Merasa Kita Selamat Mendapatkan Manfaat Dari Pergaulan Kita Berasa Sampai Baik Itu Doanya Baik Itu Selat Baik Itu Masyarat Baik Itu Ilmunya Kita Terkenalkan Dari Kita Tiga Sekurus Kurus Ikat Ada Daging Segebuk Ikan Ada Tulang Ini Tidak Ada Manusia Sempurna Semua Bisa Kita Ambil Baik Dan Kita Jauhi Dan Pasti Itu Dan Juga Bambuasanya Ini Ini Mengamalkan Agama Agama Ini Saya Tidak Tidak Ternah Mereka Ajaran Sekecil Apapun Bagda Iman Ukuwah Itu Sesuatu Yang Sangat Tinggi Nilain Bahkan Ketika Dijalim Sebagai Hak Seorang Muslim Dan Nilain Yang Kecil Salah Satu Hak Seorang Muslim Misalnya Ketika Bersik Dia Takmit Dido Alhamdulillah Coba Bagaimana Iman Abu Daud Naik Perahu Di Sungai Tigris Di Tengah Perjalanan Perahunya Sedang Berlayar Di Tengah Alu Sungai Yang Sangat Besar Itu Di Tepi Ada Orang Bersin Kemudian Mau cek Takmit Alhamdulillah Ada Apa Ketika Abu Daud Pak Kata Dia Ketika Parah Minggir Sebentar Bisa Pak Aduh Lihat apa Loh Ke depan Tukang Perahu Ini Saya ada Kepentingan Yang sangat Mendesahkan Kalau Minggir Sebentar Lalu Imam Abu Daud Merogong Dari Satunya Uang Satu Dirhan Dia Berikan Kepada Tukang Perahu Itu Tips Pak Minggir Sebentar Maka Didayung Perahu Itu Agak Menepi Ketika Itu Kemudian Setelah Cukup Darah Terdengar Imam Abu Daud Melongok Ke arah Darah Tau Kemudian Mengatakan Tiarhamu Kallah Maka Orang yang Disana Berkata Sambil Tersenyum Ya Dibullah Islu Baalakum Kemudian Imam Abu Daud Ngomong Sama Kita Perahu Sudah 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 Kita tahunya dia orang pendosa, tapi sebenarnya hatinya sedang meratapi dosanya sebenarnya luar biasa. Kita doakan dia assalamualaikum ahli, dia yang mengucapkan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga doa salam rahmah barakah buat kita dari dia. Padahal dia sedang meratapi dosa-dosanya, kita ajak disesuaikan. Jadi jangan pernah merasa rugi bergaul dengan siapapun, Karena ketika kita mengucapkan salam pun, dia membalasakan salam kita, kayak Imam Abu Daud tadi. Lala menjaga doa dan kisah. Imam Abu Daud ini dimasukkan Ibn Hajar al-Azhal al-9 patungbari, dimasukkan juga Imam Tajuddin al-Subki dalam Taba'at, Taba'at Yusrati al-Qubra. Dikatakan di sana, pada malam harinya seluruh penumpang terahu, mimpinya kopak, gak janjian. Padahal, apa isi mimpi mereka? Mereka semuanya berkimpi, mendengar suara. Imam Abu Daud telah membeli surga dan menghidupi. Imam Abu Daud telah membeli surga dan menghidupi. Maka tidak ada yang bisa kita pandang kecil. Pertama karena tadi, dia bertakwa atau tidaknya kita tidak tahu. Lalu bertakwanya seberapa lebih tinggi atau lebih rendah dari kita, kita tidak tahu pada saat itu. Yang kedua, kita tidak tahu doa siapa yang lebih misra jawabah. Doanya doa kita. Kita tidak tahu ilmunya siapa yang lebih sahih. Ilmu dia ilmu kita. Kita tidak tahu amal siapa yang lebih dikerima Allah. Amal dia amal kita. Maka tidak pernah ada kerugian untuk balikan bersama dengan orang muslimi. Berukua bareng-bareng. Tidak tersekat-sekat oleh sekat. Oleh sekat oleh sekat. Oleh sekat, harapkan. Lucu-lucuan. Sekat harapkan. Saya ingin menghidupkan bapak. Kita lagi bangun rumah terhadap Islam bareng-bareng. Ya lucu. Kalau tukang bikin atap, nyala-nyala tukang bikin kodasi. Ya lucu. Kalau tukang bikin kodasi, menghina-hina tukang batak. Ya aneh. Kalau tukang bikin batak, nyala-nyala tukang bikin kodasi. Gak bisa. Kita lagi bangun rumah. Dan kalau ada yang sedang bikin kodasi, ya biarkan. Kalau ada yang prioritasnya kasar rangka atap, ya biarkan. Proses lagi. Sampai kita bisa mendapatkan 1,0. Seperti yang selalu kita dapatkan 1,0. Jadi ya. Baru usah lagi kita bangun. Dan tentu itu, banyak-banyak. Ya tentu sekarang siapin bahan yang banyak-banyak. Kita bakalan peral bahan yang sangat banyak itu membangun. Ternyata ke sini. Jadi itu. Ini yang kita sakitkan. Sampai. Ngurusin. Sangkar sama kita. Ajar susu sama kita. Kalau jadi pencari umur, please. Jangan dah. Eh gitu. Merhatikan videonya Ustadz pulang cuma untuk dilaporkan ke Ustadz lain. Dan menit 21.15 Ustadz. Saya mendengar Ustadz itu berkata begini, begini. Bagaimana menurut Ustadz? Kalimat ini namanya produk dari tajasus yang disebut sebagai namimah. Mengadu-adu sesama muslim. Karena kadang-kadang nanti akan dijawab. Jawabannya mungkin tidak sesuai kontes karena ceritanya tidak lengkap. Karena tidak disimak dari awal sampai akhir. Tidak, bukan? Kalau semua penuntut ilmu mentahnya kayak begini, tinggal tunggu da'wah dihancur bahan-bahan. Nihimah Ustadz ini hanya untuk dilaporkan pada Ustadz itu. Nihimah Ustadz itu hari itu dilaporkan pada Ustadz itu. Apa kita malah Ustadz? Bo'ya tak baik yang begitu itu. Bo'ya tak baik yang begitu itu. Bo'ya kita semuat. Masya Allah Ustadz apa yang engkau disampaikan sama dengan yang disampaikan Ustadz pula. Dan Masya Allah kami mendapatkan banyak bentuk ilmu. Mudah-mudahan untuk Ustadz dan diberi. Hari ini untuk nanti kenal dengan beliau. Masya Allah saya berwarat kalau Antum berdua berkolaborasi. Dahsyat Masya Allah. Masya Allah. Sainter yang berbicara itu akan membentuk. Bahkan Antum itu kalau mau mendabaikan dua Ustadz yang berselisi. Itu peluang Abang Salih. Fa Aslifu Mata Al-Bunghu Bola Al-Bunghu Ini Al-Bunghu Tahala-Tahala yang besarnya di kalibat ini. Fa Aslifu Baila Al-Bunghu Bola Al-Bunghu Bahkan Antumkan diantum kepada suara. Mau mendapatkan dua ucap berselisi itu? Bohong saja boleh? Atau tidak bohong. Bohong saja boleh? Jadi suami Bohong sama di sini untuk menyelethinkan hatinya. Bukan untuk ciping. Bukan untuk berbuat Fialat. Itu boleh. Nisah Allah. bongong berpahala, jujur berpahala, jadi gak masalah, ucapin aja tepat dimana ya? oh gumpal, itu bukan bahagia itu bukan bahagia, itu sama kalaupun mau jujur, makanya kalian aja tidak mas gimana masakan pertama aku? insya Allah, makanya di pasangnya seperti benang di samudera India mas ini gimana? mas ini? kan enak gitu ya itu bongong yang diboleh jadi misalnya bongong pas dia bangun tidur, cenderung, bilang ih, itu dia, itu cantik apa dia? oh dua kali sih, bangun satunya pak? ya kan juga kalau disini kan gini dia disatunya misalnya begitu, itu kan bongong atau jujur bongong berpahala, jujur berpahala, gak masalah dikitnya pula bergabungkan dua musuh yang berselisih katalik, sakit salah dari ustadu misalnya misalnya, dua kali yang berserta bilang saya yang didikan nomor satu se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. ini sosial inkluensi nomor satu jadi belum sangat menghidupi antun, kalau antun, kalau bisa belajar manhaji yang suarik, di saat suarik, di saat suarik saya juga beri saya dapat saling dari setelik semasa malah setanya, setelah nyelain kita, kita tupang merusak di satuan umat tidak, saya kan sangat berharga tapi kan kita lelah lelah berkisah kita kembali kembali emang saya pernah sama dia gak sedih paling jarumnya itu gak apa-apa upaya pasti bertahala kita tuh mendamai di tempat kita, ngajakin ke tempat bohongin bahwa ada yang mengaktif ketemu di alat kekris, pesen yang kita pilih ketempat terdua mengaktif itu dipayang awal dibikisikin usap-usap tidak dijadikan sama usap-usap kata usap-usap soalnya ini siapa yang temuk? kita! bohong itu harus bertanggung jawab atasnya bohongannya proses bahas lehu bayi nafoi itu pahala paling besar dari alat itu bohong itu dan ujungnya sampai lagi kembali ke titik alat jadi ketika ketika kamu menjelakuan kembali 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 wah sudah ganti kaos aku ganti gak ya? kalau kaos itu gak ada ininya soalnya oh jadi ini ini namanya bahasa jaringan cerita 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 dikulis makanya pakaian jawa lengkap yang ada krisisnya dikuliskan pakaian tadi perkesan dari pernyataan terakhir itu bener Ufax Felix jatuh sama dari Abu IK itu betul kan? itu betul kan? tadi kan ada penyakatan di sini saya kok gak enak pasangnya si mereng gini loh udah, udah, udah nyantai ya nyantai ya salam, salam salam, salam iya tadi kan kita denger kan ya maksudnya lalat oh lalatnya lebih banyak ya lalatnya lebih banyak iya tadi kan kita denger bahwa maksudnya kenapa sih kenapa kita kok apa ya, itu seakan perseret gitu dalam dunia kita sendiri di dalam dalam situasi yang sebenernya itu masih jadi pertanyaan gitu kan? nah kalau mau ditabayin juga gak kenal dibawa rasanya kalau iya kan mau di sosial media di DM oh ya apa dibaca apa enggak gitu nah, tapi ada satu sih yang emang sebenernya merasa kehilangan itu merasa kehilangan itu user user jadi kan kalau salam tolong dikaraksikan kan kita cari kalau gak salah 70 ya 70 yang lozen cari untuk kita mencari alasan husbandnya nah 70 lozen gak akan ketemu bagaimana kok bisa yang menang Susannya satu gitu jadi kalau Susan itu yang baik gitu loh nah, bisa gak itu iya 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 sudan itu yang baik sudah sudan kan huruf oh iya husbandnya hahaha kalau itu mencari yang baik nunggu ya nunggu kan saya iya tadi disampaikan saya sempatnya bahwa kita gak akan tersatu kalau kita mengatakan anak saya lebih baik dari dia kalau mungkin mas Tahit harus saya mungkin wangun ya saya lebih ganteng dari mas Tahyo saya terima tapi kalau cuma saya saya lebih lucu dari mas Tahyo saya terima iya saya lebih kaya dari mas Tahyo oke ya karena memang begitu gitu ya anak anak maupun itu kita sedikit terasa wah kalau kita beda lebih soleh itu sepatutnya gak akan itu berjalan ya tapi ternyata ketika kita mau maaf ya kalau kita bicara berbeda ternyata juga sama juga gak ada tapi gak enak juga itu sama kalau misalnya orang main gitar itu kalau senarnya sama gak enak oh 6 nuas iya senarnya itu bisa gitu tapi kita coba butikan Kalau main gitar serangnya serangnya itu gak enak. Ternyata yang namanya pesatuan itu beda juga sesuatu yang perlu banget. Ada. Nah ini kita akan buktikan coba alatan. Boleh kan main gitar serangnya. Iya. Minta dipanggil. Minta dipanggil. Minta dipanggil. Minta dipanggil. Ya, almost so long. Nah, kalau mas Mario asli mana? Sumatera. Sumatera. Wow, Sumatera itu... Wow, gitu lho. Itu Sumatera. Tahu Mario... Halo. Aku mau tahu tadi Sumatera gimana tadi. Tahu Sumatera itu gimana? Sumatera itu gimana? Sumatera itu gimana? Sumatera ini. Inilah kita... Benar, yuk langsung ini. Itu Sumatera. Palembang. Palembang ini. Maksudnya Sumatera-Palembang. Sumatera-Palembang ya. Ini dia Facebook show dari Palembang. Ustaz Salim. Kalau Ustaz Salim? Ini dia Ustaz Salim. Jauh-jauh. Mas Hiusan ini, Mas Hiusan ini Solo bang? Solo itu lebih lembut, Bagaimana Solo? Oh, lembut Solo... putrinya tapi kalau putranya tetap lembut kalau Kang Hushen beda Mario tadi kalau Kang Hushen ini dia Kang Hushen bayangkan kalau kalau mas Mario pas ini kalau jadi pemadam kebakaran hei kebakaran apalagi Hawaryun ya kebakaran itu loh kebakaran ini Hawaryun mas Lali juga sama kebakaran, kebakaran Ustaz Salim juga lumayan lah kalau Kang Hushen beda kebakaran embernya mana embernya embernya dicuci kebakaran kebakaran tapi Kang Hushen Kang Hushen ini adalah koordinasi nasional kontes juga tapi kan juga boleh kita tubuh untuk berkolaborasi dan di sini banyak komunitas kita akan buktikan bahwa kita memang beda tapi bukan berarti tidak bisa bersatu tidak bisa harmonis, contohnya misalnya kita coba di mic-nya direkton coba di panggungkan itu gak banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih abis apa dia malah atau akarnya 130 dolar diatas coba kalau atau satu satu senar kan Gimana gak? Gak enak satu suara Coba sekarang Ya kalau satu suara itu membosankan ya? Oh iya Kayak jumlah Oh iya satu itu membosankan Satu lama lagi gitu ya Oke terus terus Once per FROM Kalau misalnya satu tapi dimainkan dengan mayалась Saifu Saifu T след quando Semoga saifu ini Tidak ada Lilia Tentok Rasanya kayak divina gitu ya. Langsung muncul begini ya. Langsung cari musuh ya. Itu rasanya kayak divina. Tentang enak. Satu dimainkan dengan naga yang berbeda. Masih ini. Bagaian bergurut juga. Masih ini. Lu kayak di apa namanya. Pajarwo. Pajarwo ya. Coba harus dimainkan dengan. Sekarang senarnya yang berbeda. Tadi kan satu senar. Tapi. Kalau sekarang dengan semua senar kan. Minor boleh minor. Aku jauh. Aku jauh. Aku jauh. Aku jauh. Dan saya tahu kenapa Rangga begini. Karena dia lulusan SMA. Kalau Rangga itu lulusan SPM beda. Tidak. 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 Jadi itu. Tidak cintanya ya. Tidaknya begitu ya. Tidak. 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 Sekarang coba. Kita saja gak enak. Sekarang coba. Mungkin Mario punya poisi coba. Gak usah dirimu. Poisi? Poisi ada ya? Ada aja. Coba. Coba. Baca poisi nanti gak saya pakai gitu. Itu poisi nih. Tidak. 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 Ini kebetulan lebih banyak Jom Luwatinya. Ini judulnya apa? Tidak. Tidak. Untuk Caham Inung Gita. Tidak. 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 Untuknya dalam imanku. Balam dariku ada cinta terkepuh malu untuknya. Bukan untuknya mas. Maaf. 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 Tidak. 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 Ini om kami artis kalau kakak Mario ini sekarang yang kami type. Tidak. 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 dan mendengung. Untuk menjalankan diriku. Jauh dari pisan raja, sentuh waktu melakukan pisan-pisan itu. Rindu tak perlu, menjaga pandai tanah. Mesimpan rasa, dalam bencana senara ini memiliki. Rindu lewat tangan. Aku unikam dengan brok. Bahwa aku, sedang berkesan. Tau, 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 tau. Paling sih ini, Jem? Ya, bong, ya. Pesan, panggung, ya. Kelayangnya. Kalau gitar saja tidak enak. Kemudian, pokalannya tidak enak. Tapi kita tidak digabungkan, Bisa tidak enak. Ya, gula-gula. Jadi, di luar-gula. Yang atas itu, saya tidak enak. Begitulah ya. Kalau kita sudah membangun itu, bahkan kusen, bahkan kusen, bahkan kusen, bahkan kusen, ini kita tidak lagi kan dengan gila. Ternyata yang namanya bersatu, itu tidak mesti sama. Iya. Artinya sesuatu yang berbeda, bisa bersatu. Sesuatu yang bersatu, berarti sama. Waktu yang sama, bisa bersatu. Pasti. Yang bentar, bulat-balik, bulat-balik itu, maling. Karena kalau Youtube itu, teman-teman itu, kayak di-notice. Bahkan kusen, kusen. Ada maknanya enggak? Kalau kusen di depan, sama di belakang, ada maknanya? Sudah ya. Sudah ya. Kalau peletakan utama di belakang. Karena kusen ini, bukan sendirikan untuk mengajak orang-orang. Dia adalah hadis. Hadis itu. Hadis. Penjaga kita. Kalau kita ingin menjaga diri kita, kita tidak membangun orang, kita tidak membangun orang, kita tidak membangun orang. Kita tetapkan di belakang. Ah, ah. Ah, saya beranggap. Ah, ah. Ya, saya enggak kaget sih. Cuma. Cuma kasing aja. Ah, ah. Tadi saya tertarik. Mario itu ternyata baca puisi tadi dari WA. Ya. Dan saya itu baca. WA-nya dari siapa sih? Tulisannya Ustaz Cayo. Astagfirullah. Teruntuk musuhku. Hahaha. Teruntuk musuhku. Hahaha. Teruntuk musuhku. Ganti. Jadi hari ini kita lanjutkan, Mario. Tadi kita bicara tentang kenapa orang tidak bisa bersatu dengan salah satunya. Dia bicara tanang. Serumnya. Nah. Bagaimana kemudian kita menghadapi perbedaan? Benarkah? Kemudian kita bisa bersatu. Bahwa realitanya kita lelah kemudian. Maka mari kita berikan waktu sepenuhnya kepada Ustadz yang mungkin followernya paling banyak di antara kita. Dan kita followernya di sini. Angkat tangan. Kam minta unfollow. Tidak. 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 Kadang-kadang ada teman-teman juga yang tidak dapat direct akses kepada Ustadz-Ustadz yang mungkin ada di sana. Masa alami. Gimana kalau kita bengis dulu tentang teman-teman tadi. Kalau ada pertanyaan. Boleh. Ada pertanyaan di sini? Boleh bertanyaannya, boleh. Boleh. rumpung ada orangnya wah langsung ya yang putri mencoba ada iya belum ada karena baru tadi nyatet ini nyatet posisinya jadi belum ada orangnya Assalamualaikum staf nama saya Irwan dari Jakarta Barat dan bahagia teman lelah berbisa ini ya staf berbisa itu emang sangat melewakkan terutama terutama agama sekarang kita ini kan banyak sekali buak-buaknya karena semuanya berbisa susah sekali untuk disatukan kayaknya kita ada kemungkinan untuk bersatu semua dalam satu komandu itu bagaimana menyatukan yang yang lain merasa paling betar tidak bisa disatukan ketika mungkin yang ingin bersatu mereka tidak bisa itu bagaimana supaya bisa untuk bersatu staf baik jadi nanti mas pelik mungkin gak menyampaikan materi langsung kita pencari baik bagaimana sih berbeda orang ini gak mungkin dengan satu komandu tapi ini gak mungkin dia kesakitan jadi jadi ikut saja silahkan baik Rakyat Barat ini Rakyat Anton besar ya ini namanya bertanggung 3 berjalan bagaimana cara kita mengatakan itu mimpi semua kita itu kita tidak mampu melakukan tanggungan sebelum kita pertama-tama menyatukan diri kita jadi kita aja memang masih sebagian diri kita ke atas sebagian diri kita ke kiri sebagian diri kita ke depan sebagian diri kita ke belakang tapi tidak ada yang kita diri kita yang kedua dari rukun ukwah itu rukun ukwah itu serendah-rendahnya salah mati sahb berlapang badan. Sepinggi-tingginya, diantara keduanya, diantara keduanya, terpaharuh, takahun, takahun, takahun. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah salah satu saja. Melapangkan badan kita sebesar-besarnya itu syakwa. Kalau dia mengucapkan kalimat yang menurut kita bermasalah, salah satu saja kita, pertama-tama adalah, oh, mungkin belum tahu. Dan rasa tak baik di situ, kalau dia mengucapkan kalimat yang menyerang kita, kita dah buka dadah kita, lapang-lapang dengan menyertakan ini, datangkan Allah Allah wal-ya'fu wal-yusfahu ala pihubbuna ayat Allahulakum. Lapangkan dadah ayat. Dan maafkan. Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian juga di situ yang kalian mau memakukkan dan melapang badan kita dapatkan? Jadi, kalau lihat, saudara, ada salah satu saja kita, terus segera kita lakukan, berkurni. Saya, salahnya sama Allah, dibandingkan salahnya Allah ini sama saya, tidak akan bakar. Ini prinsip salah satu saja. Dan luar biasanya, apa yang mengatakan Allah ini, salah satu saja. Pak, ini kan rendah dari. Serendah-rendahnya ukuah itu salah satu saja, tapi serendah-rendahnya ukuah ini sudah mengantarkan orang di syurga. Biar dari ini. Orang yang oleh Nabi disebut tiga kali berturut-turut orang di syurga, akan datang keberadaan kita seorang ahli syurga. Yang datang keberadaan kita seorang penduduk dari syurga. Itu diselidiki oleh Abdullah bin Amr bin Akwas tiga hari tiga malam, amalnya apa? Tentang badan. Sebelum tidur, memaafkan semua orang yang tidak salah kepadanya, pendoakan mereka, istri-istri, bebuk nyanyi-nyanyi. Satu level itu saja sudah disebut oleh Nabi Syahtera sebagai ahli syurga. Apalagi naik ke level berikutnya, tak harum. Kalau kita mau berukuhah dan menyatukan umat ini, kenali setiap alasan dari umat ini. Kita perlu kenal seperti apa kultur, cara berpikir, cara bertindak, cara bersikapnya orang NU. You guys tell you. Kita perlu tahu bagaimana pola pikir, pola tindak dasar-dasar yang diwarisi secara pemikiran oleh warga Muhammadiyah dari Kaji Ahmad Dahlan perlu ngerti. Kita kalau ngomong dengan teman-teman Muhammadiyah harus dengan frame yang sudah ada pada mereka. Kita yang menyesuaikan diri. Dengan teman-teman NU juga begitu. Menyesuaikan diri. Gitu kan? Kalau mau ngomong sama Ustaz Felix, Anton harus tahu man hajjnya Ustaz Felix. Man hajjnya Ustaz Felix ini. Ngomong sama saya? Tidak, Mas. Saya siap menerima umumnya. Meskipun Chris siap kebelakang. Tidak, Mas. Tidak, Mas. Tidak, Mas. Tidak, Mas. Tidak, Mas. Cuma kaget saja terus mengganggu ke Risra gitu. Kita bicara kepada anhasil-anhasil Masyumi siapkan diri kita. Itu baru secara Jika Bali umum. Orang NU umumnya begini. Orang Muhammadiyah umumnya begini. Orang Fasis umumnya begini. Orang apa namanya mantan Masyumi umumnya begini. Orang ini begini. Orang apa namanya Ta'bah bulan bintang ini begini. Orang orang ini kita dapat gitu. Kita dapat sudut pandang dia. Sehingga kita tidak mudah agak dan tidak mudah tersinggung. Yang kedua naik kenapa tak aruhnya sampai ke pribadinya. Ngomong-ngomong sama usaha itu sukanya main basket. itu sih pencitraannya nanti begini. Berarti mulai dari basket. Nanti saya kesini disini ya. Gitu ya. Oke. Mulai deh. Kalau itu masyarakat sampai Masya Allah ya saya bulan basket itu bulan kita menyesuaikan frekuensi ngomong kita dengan dia. Bodinya apa. Nah saya kalau ngomong saya Christian crossword. Padahal saya terus juga pencitraan. terbuka nilai-nilai yang gaul baru itu terbuka itu aja itu. Tapi itulah cara kita untuk mengakresiasi orang. Nyambung dengan orang. Rasulullah sesama itu ketemu Adas. Adas bilang dari Ninawa apa yang membuat kemudian Adas begitu langsung jatuh tinta kepada Nabi Sya'ala. Beliau langsung mengatakan dari Nabi Sya'ala bernama Yunus Nabi Sya'ala. Kalau antun dengar tinggalnya di mana di berapa oh Masya'ala saya pengatuh berapa yang maksun orang koki antun Masya'ala. Oh saya dulu pertama kali mau kenal beliau mutip-mutipnya Jigliang. Karena kita tadi lihat Jigliang sebelum kenal Muhammad S.A. Dirkul nih. Jadi saya kalau di komunitas teman-teman itu misalnya ditanya rumahnya di mana? Nanti ketaknya sambil santren. Memang rumah saya deket rakyat sambil santren. Kalau ketemu teman-teman yang Muhammadiyah saya bilang Jogokari yang satu ranting tercoklat terbaik Indonesia. Ranting Muhammadiyah tercoklat terbaik Indonesia. Kan ini dalam rangka menyanggung frekuensi. Nabi S.A. ketika kemudian saya Dari Nina Oh Dari Bisa Allah bernama Yus bin Mata Mata kalau adegan Teleno Pela Turki itu langsung pegang Tangan S.A. Bisa itu itu harus selalu begitu jadi saya dikaren terhadap fratu yang bukan kesan mati dengan adhas tapi dikaren share selalu buat mesej mengumpamkan adhas dengan poli motor tersebut ini adalah sesuatu yang mengidang jem dengan kini kini antara mali dan atas saya sedang sangat sedikit terkenal Alhamdulillah, luar biasa, cari follower kami iya memang mungkin yang menurut balas jahil itu nanti menurut saya frekuensinya sebelumnya tidak punya frekuensi, tak ingin iya punyanya aplikasi jadi ini menyambungkan diri kita ini yang kita tahu satu alhamdulillah pribadi, buat kesukaannya apa bahkan kesukaannya apa, gitu kan tinggi, satu jalannya kayak apa gitu ya botoknya apa, ini mobilnya gimana gitu untuk berikutnya, kita tidak mau komunikasi yang terpengarung untuk orang terpatu kita harus mengerti wajah kayak gini lagi harus diajak obat politik wajah kayak begini ni telah dibutuh orang yang bisa meraktif ajak yang sentih wajah kayak begini, wajah yang nanti Masya Allah, betul-betulnya sedang berpautunan, perlu berpautunan lagi, kesantunan bulan satu, Masya Allah, itu kita faham, lelaki itu kita tahu, kita tahu kesulitan apa, dia tidak bisa membantu sebuah kemampuan kita, lelaki berikutnya, tak kumpul, tapi yang padahal, masih kumpulnya susah, tahun 2005 awal, paskan sudah berakhir, saya tertugas kena ke satu bulan ke diri awal, Waktu itu teman sekolah saya itu langsung satu sambal yang paling berwarna, jadi 7 teman sekolah, oh yang berapa diri awal, tidak, maka dulu kan belum ada grup whatsapp, kita kasih ssf, ssf itu tanya, anjir, hari ini tanya istri, hari ini mau masak apa, barangnya apa saja, ini saya lagi ngantel istri, biar biar kami belajar ini, anjir, besok anaknya sekolah, hari ini kita sudah atur jemput, besok saya ingin, bantar, nanti akhir ini yang jemput, hari berikutnya gantian, Dari ssf, bantar, nanti akhir ini jemput, hari ini adalah bersama, bantar, nanti akhir ini, pembentukan, namun, ketika memerdeng siele, bukan tidak, mantar, namun sekarang, tidak tertentu, dalam istri yang ikhwan, bukan hanya kita, jangan istri yang ikhwan sama istri yang ikhwan, Tentu, perlukan diri Anjum, dan istri Anjum Jadi, sekiranya prosesnya Begitu, kita tidak bisa memaksakan orang untuk bersabda Ihtiar-iktiar untuk menyambungkan Menjadi protek, jangan menjadi Pemecah, jangan menjadi pengadidomba Jangan kemudian kita mengatakan Tentang kejerekan orang lain, ini yang dilarang Sampai bersabda Jangan salah seorang diantaranya ketika bertemu Dengan itu berbicara tentang kebudukan saudara Aku ini ingin, Pak Anjum Tiga kali ketemu kalian semua, hati itu dalam keadaan bersih Jadi, kalau bisa Jangan cerita keburukan orang lain Kepada siapa itu, biar kita ini Ketemu, nyaman semuanya Sampai di masalah selesai, jadi Wati-wati, dan dikati-wati Kalau melihat ada orang Membicarakan keburukan orang, diandu kepada Ayat-ayat, jadikan, diukupkan mereka Alhamdulillah, kita kemudian Berikan sesi, lalu Ketemu, sakitnya Kalau ada yang kemudian bicarakan, tak gampang-gampang Berpisah, dan tanggalkan Beberga Berpisah, kemudian Tidak ada Terima kasih Lalu, yang lain kalau mau tanya Ya, betul Ya, mungkin ada yang mau nanya lagi Ini dari Ikhwan Oh, dari Ahwat Terima kasih Dan moderator Saya saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentang lelah berpisah ini Saya ini kan belum lama hijrah ya Ini benar-benar terjadi di kehidupan saya Dan mungkin, bagi orang psikologis dan orang-orang soalnya disini Mungkin ini hanya krisel biasa yang mungkin sudah terlalu hati dan desik banget Semenjak saya hijrah Di klinik saya boleh menjelis saya Asingkan saya Dan saya lelah dengan itu juga Saya lelah berhubungan tidak baik dengan mereka Walaupun bukan saya yang mulai Saya selalu terbaik sama mereka Saya lelah berhubungan dirinya, gitarnya Biar agak ngeluh-ngeluh gitu Melungkap apa-apa Biar seru Saya sangat diasingkan di lingkungan saya Karena mungkin mereka menganggap bicara saya terlalu ekstra ini Karena mereka tahu Sangat tahu Saya berbeda 180 gadget dari saya dulu gitu Saya tuh lelah berhubungan dengan mereka Saya lelah atau tidak berhubungan baik dengan mereka Pertanyaan saya Bisa keras apa sih? Bisa keras apa lagi sih yang penting Apa saya lakukan untuk Mereka tuh mau baik sama saya lagi gitu Pasal sejari ini saya udah berhubungan baik sama mereka Terus apa lagi gitu Terus Saya tahu apa sih yang Buat meyakinkan saya Kalau tahu itu ada dalam kondisi saya seperti ini Itu aja Itu aja Selamat tinggal Itu nanti saya berhubungan mas Ya nggak saya nangis Marah-marah Nangis sih Nah Ya jalan Diterima kasih teman-teman Saya ingin saya balikkan lagi Tapi gimana caranya Kusususus terasa apa lagi Nah itu terlihat dari Angisan belinya berat banget Terasa Alhamdulillah disini moga-moga Gue inginkan Dapet teman-teman Yang Ini malah jawab Ini malah jawab Ini malah Nah Saya Soalnya dulu namanya mbak 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 Tadi mbak Baus Baik Pada mbak Baus Saya terpaksa menjawab ini Karena sebenarnya saya cuma mau menemana video saja Jadi gini teman-teman sekalian Tata teman-teman semuanya Ketika kita hijrah Artinya kita berubah Itu pasti ada sesuatu yang berubah Dengan diri kita Pasti ada sesuatu yang berubah Kecemburungan-kecemburungan kita berubah Kayak kemudian Cara ngomong kita bisa jadi berubah Yang paling berubah itu adalah Cara pikir Dan cara pikir ini Yang nanti akan menentukan segala-galanya Jadi misalnya Saya juga sama mbak Saya juga ketika pertama kali Masuk Islam Ketemu dengan keluarga Itu Kalau ketemu dengan bapak ibu saya itu Terus kemudian berdiskusi itu Bahwa hanya mau nangis Terus kemudian saya laki-laki Karena saya sudah berpendapat Best dan nangis Jadi laki-laki tidak nangis Tapi memang Karena tadi Karena kita dikendalikan oleh Perasaan kita yang baru Karena kita dikendalikan oleh Sebuah cara pikir yang baru Jadi ketika sebelum saya masuk Islam Saya nanggap bapak saya Ibu saya Itu Seperti karyawan Sorry Seperti bos dan karyawan Jadi saya lebih banyak marah Kepada mereka Kenapa sih gak begini Kenapa sih gak begitu Karena misalnya Saya pernah berkata begini Saya kan bukan karyawanmu Yang cuma kamu Kukupi juit Terus kemudian Selesai Enggak Saya kan anak Saya tentu sesuatu perhatian yang lain Misalnya Tapi Kalau kita lihat perubahan ini Ini kira-kira baik atau beruk Menurut-menurut saya Baik Nah kenapa Baik Awalnya kita menganggap orang tua kita Terus beban Awalnya kita menganggap orang tua kita Terus beban Tapi kita punya perasaan Sayang pada mereka Ini yang sudah Allah Turunkan pada kita Sebenarnya Jadi yang Allah katakan Allah diangzalah sakinah Tentu itu Bermu'minin Yang dimaksud dengan Allah Menurunkan rasa sakinah pada diri Orang-orang mumin Yang menaati Allah Adalah rasa cinta mereka Semakin bertambah Nah makanya ketika orang Yang dimaksudkan Orang-orang yang masuk Islam Dia menyaksikan teman-teman Yang menjauhi dia Dia menyaksikan teman-teman Yang ikut sama dia Itu perasaan yang pertama kali muncul Ini adalah rasa sedih Jadi itu sudah benar Jadi maksudnya Perasaan yang muncul Karena rasa sedih Juga rasa malah seneng Ketika orang berbuat salah Kan gitu kan ya Kenapa sih dia ninggalin saya Saya kan gak ngapa-ngapa Saya kan cuma mau bertambah baik saja Saya kan cuma mau orang lain Juga bertambah baik saja Ini adalah sesuatu yang normal Nah tapi Jangan sampai juga Kita permakan Rasa tadi Wah rasa lelah ini Saya gak sabuk terus seperti ini Oh tenang Allah kan gantikan segala sesuatu Dengan yang lebih baik Tenang gak Mbak kemudian terpikir Kita disini Di bawah pohon Kemudian ngumpul Kauin-kauin membicarakan Mbak Islam Ada orang-orang disini Senang ketika melihat Mbak datang disini Senang dengan peribahan Mbak Seperti kata usaha salim itu Matahari yang terbenam di satu tempat Adalah terbitnya di tempat yang lain Artinya Allah kan senantiasa Menggantikan prosesi kita Dengan yang lebih baik Artinya gini Andai kan kita berandai-andai Andai kan Mbak Deus tetap dalam Keadaannya yang dulu Kira-kira akan datang gak Satu masa yang benar-benar menyediakan Akan datang juga Pasti Cepat atau lambat Bocanya Banget Banget Mbak yang bilang Bapis-bapis 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 Banget Itu tinggal ditunggu aja Karena Sudah menjadi sebuah kepastian Orang-orang yang berjalan Di jalan yang salah Itu akan menemukan Ujung yang tidak enak Pasti itu juga Itu ujung yang salah Artinya Kalau kita gak hijrah Kita akan menemukan Ada sebuah kepastian Suatu saat dihianati oleh teman Suatu saat Kemudian ditinggalkan oleh teman Suatu saat Kita mendapatkan Ternyata teman kita Selama ini Berinteraksi sama kita Karena sesuatu Bukan karena Bukan karena Bukan karena Bukan karena sesuatu Yang ada pada kita Bisa jadi uang kita Bisa jadi koneksi kita Bisa jadi rumah kita Dan sebagainya Tinggal tunggu waktu Baganya apa Sekarang sakitnya Tapi sakitnya sekarang Bisa jadi cerita Kalau yang kemarin Kalau sakit Sakitnya justru Kita mau ceritain Justru sekarang lah Mbak sudah melalui Semua ini dengan baik Teman-teman sudah melalui Semua ini dengan baik Proses hijrah ini Bisa bisa cerita Nolah saya dulu Dulu kayak begini Lalu saya meninggalkan Sebenarnya karena Allah Dan insya Allah Kalau kita meninggalkan Semuanya karena Allah Kita akan diberikan oleh Allah Kebahagiaan sejati Yang Allah katakan Wallahu imdahu husmul ma'ad Sesungguhnya Kepatau Sebaik dari tempat kembali Setelah sebelumnya Allah katakan Tul imkana aba'akum Wa'abna'akum Dan seterusnya Katakanlah ketika Bapakmu Ketika anakmu Keluargamu Saudara-saudaramu Termasuk temen-temenmu Itu yang kamu harapkan Membukan kebahagiaan bagimu Mbak Allah Hanya kepada Allah Induh husmul ma'ad Sesungguhnya Hanya kepada Allah Untuk kembali Yang paling baik Lah kenapa? Karena kalau selama Kemudian kita mencari Kebahagiaan kepada Selain Allah Itu cuma Cuma capek Nah untung Mbak capeknya sekarang Alhamdulillah Insya Allah Disini banyak mendoakan Kita doakan Mudah-mudahan Catek hatinya Mbak semakin hilang Insya Allah Tata istikamah Menjalani seperti ini Kan gak pernah ketemu Saat salim kan ya Sebenarnya kan ya Nah setelah hijrah Haruslah ketemu Saat salim Insya Allah Setelah ini kehidupannya Semakin Semakin baru Insya Allah Nah itu mudah Yang bisa saya sampaikan Insya Allah Kita nanti lanjut Ngobrol-ngobrol lagi Allah Insya Allah Baik Ini ada pertanyaan Oh Silahkan Nah ternyata Ini yang bilang Saya sudah berhijir Dan saya sudah Menyikuti seseorang Menyikuti seseorang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Ica Dari Yayasan Komunitas Dukung Sahabat Menikah Ica Oh Ica Oh Yayasan Komunitas Dukung Sahabat Menikah Sahabat Menikah Ya Kami ini Komunitas Kayak dijalankan Kealimunan Perlikaan Yang terbuka terhadap Dari-bari-bari-bari Macam Mahas Maupun Masjahat Jadi Teman-teman Siapa itu juga Jadi Menurut saya sih Ini keren banget Kontaknya keren banget Karena Banyak parangin Hari ini Ada dua hal yang Yang ingin Menjadi Suatu bahasa Mungkin yang pertama Buat teman-teman Yang dari-bari Lijrah Masjid-masjid Ada satu hal Sekarang Yang penting banget Kita sama-sama Belajar sejarah Awal Di Indonesia Itu Karena Karena Kita sering Menikapi Pandangan Teman-teman Di satan Yang berdiri Sama kita Teman-teman MU Teman-teman Muhammad Yang Teman-teman Persis Disitu Dan sebagainya Karena Kita kadang-kadang Mendapati Sumber yang Kalian Dari Sosial media Yaitu sumber Yang kalah Dan makanya Mungkin ke depan Mudah-mudahan Ini tidak Dari Dengan Yang Mungkin Jadi Bisa Sedepannya Enggak Bisa Teman-teman MU Muhammad Dan Dan sebagainya Itu Bisuk Sama-sama Saling Saling Menghali Lebih Dekat Jadi Kalau Ada Masalah Oh Orang Menurut Memang Ini Kita Bisa Tanya Sama-teman Teman-teman Bahwa Yang Tersebar Di Sosial Yang Ini Sepertinya Apakah Demang Tersebar 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 Untuk Berkabayun Yang Menarik Yang Keduanya Adalah Hari Hari Kita Sering-tali Menjadikan Kelompok Kelompok Kita Menjadikan Diri Kita Dan Kelompok Kita Menjadi Hakim Buat Kelompok Kelompok Lain Jadi Kalau Jadi Kita Semuanya Harus Tidak Semuanya Harus Tidak Kalau Misalnya Kita Yang Sudah 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 2000 Sekarang, begitu juga ada satu stag yang nge-top di Youtube, di mana gitu, dan itu diterima, dan itu dijadikan hukum buat semua gitu. Ini tadi yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau perlunya, kayak semangat-mangat loh, pendapat yang terdapat di Youtube itu bukanlah jadi hukum buat semua gitu. Ini yang teman-teman banyak berapa, ini karena bisa sendiri, tiga-tiga, tiga, 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 tiga. Banyaknya teman-teman yang baru darwah, itu pasti saling terang gitu. Jadi saya bilang, coba, kita sama-sama belajar yuk, kita sama-sama belajar dan sejarah, sejarah darwah gitu. Dan yang kedua, kita semangat belajar mengetahkan diri bahwa kita bukanlah kakit. Kakit bikin, mungkin, mungkin, berkumpul buat kita, gitu, bagaimana terhadap semua gitu. Dan pasti saya mau apresiasi banget, keren banget buat teman-teman panik, kianya ada kawadra dan teman-teman. Hari ini luar biasa, muda-muda ini jadi jadikan ukhulah ya. Saya yakin, saya yakin banget bahwa kita tidak bisa kretisa, kecuali kalau kita sudah terlalu pasang sahada kita gitu. Jadi mau apa teman-teman mustangafsi ya, teman-teman mu'ayku, teman-teman mu'hammadiah ke, kalau kita sama-sama dibilang, suatu saat bakal, nggak kita jatuh. Jadi nanti jawabannya yang tadi, saya bilang, Iamban Dien, Diainkan bukan yang informasi. Menurut saya, saya inginkan apa. Karena aku, satu yang bisa mengubah diri ke sana adalah sahagat kita. Menurut kita, kita panggil, cek, teman-teman yang bergiatan, teman-teman bergiatan, teman-teman, dan bahasa udara... Maka, mereka, kita akan punya Shoulder, ini keren, ini keren doang. Hari ini, kayak di sisi ini, kita expand di grup kuasa itu, banyak yang berbeda my heart sedikit berbeda my heart sedikit gitu langsung like group gitu terus saya bilang apa lagi bisa berumurnya mana berumurnya berumurnya barang lebih itu aja mudah-mudahan amat selesai teman teman karena teman-teman ini bisa menjadi teman-teman di atas itu selamat menikmati ini pernyataan dan perbanyakan bahwa ada hal yang perlu kita jalani lebih dalam bagaimana ada bakwah sejarah bakwah di Indonesia juga tentang bagaimana pentingnya menjadikan siapa rujukan, siapa kemudian yang harus kita percayai bahwa sosial media itu bukan menjadi hukum bagi semuanya dan ada hal yang menarik bahwa bila meminta, mendoakan bahwa event ini sebagai perakat lah ya nah kak Fahalim mendekati apa yang dilulusan betul insyaAllah iya saya kira saya sangat bersyukur dengan kakak sekena ketika kemudian darwah kita itu mengalami kemajuan-kemajuan yang tidak kebaikan sepuluh tahun atau jelas tahun yang lalu kita berada pada situasi yang luar biasa dikudangkan oleh Allah sepuluh kita dapatkan sumber-sumber memahami agama kita dengan baik karena semua yang sangat tinggi kemudian terjadi gesekan-gesekan sebagai akses yang memang kadang tidak merindah tapi saya sangat optimis ini proses bagian dari proses pendewasaan sepertinya diwasanya kita dalam memahami agama yang sekarang ada ini sudah sangat kita syukuri kok waktu bapak saya gitu ya tahun 80an awal mengajar di sebuah semia di tempat mengajar bapak saya itu yang menitup aurat cuma satu orang ya ibu saya itu yang kemudian jadi ibu saya itu satu-satunya yang berjilter di sekolah pada saat itu gitu ya kemudian zamannya om saya itu yang disebut cowok keren itu standarnya namanya si boy anda tahu kayak apa si boy bawa BMW gitu kan berprestasi di sekolah anak basket gitu jadi ternyata anak basket itu ganti ibadah terus anu dia itu rajin sholat rajin ibadah tapi pacarnya gonta-ganti kalau malam ke diskotik no problem sholat terus mak siap jalan itu profil tentang anak sholat next berikutnya generasi berikutnya standar tentang anak baik berubah muncul perlawanannya yang rebel gitu maka muncul namanya lupus antitesisnya si boy itu lupus dia memberotak di sekolah berendalan sifatnya kadang gak masuk gitu ya bolos sekolah rajin bikin baksos tapi bikin baksos ke beli lingkungan membela orang emang gitu ya rambutnya gondrong bisa nuke permen karet jadi balon gitu ya itu gambaran lain dari sisi lain orang sholat gak ngerti ya ya Allah saya tua amat disini paling mentah open it in itu standar pada waktu itu jadi saya tahun 2002 mulai masuk kuliah beliau beliau di itu aja dia pakai sambal lain lalu saya SMA itu kalau selesai jam sekolah baju sekolah saya lepas masukin tas kemudian saya atasnya pakai baju nenekmu yang beliau baju koko ditanya sama guru di sekolah saya pakai ganti untuk mengendalikan diri maksudnya gimana potensi nakal saya cukup tinggi kalau pakai baju ini insya Allah agak mali buat menekal bagus sih saya kuliah waktu itu pakai baju koko dan dosa itu sering memperingatkan kamu tau kan ini kelas bukan sholat ya gak tau pak kuliah pakai baju gitu saya melanggar aturan gak pak enggak oke bah itu SMA yang kemudian tidak lama kemudian berubah ayat-ayat cinta terbaik di film saya waktu itu masih ngajar di Indonesia di salah satu profi saya lagi ngajar habis kalahnya tayang di mayat cinta tiba-tiba seluruh mahasiswa saya pakai baju koko semua saya tanya kalian kenapa ya kok kan kita pengen jadi kayak vali gitu ya luar dosa dikong sukram vali dia dapat ucapannya gitu saya mengatakan ini perubahan yang tidak kita bayang bertahun-tahun lalu kita sesuatu yang berbeda dulu kita gak membayangkan orang nasi kok pakai beginian sambil jaga kaki dan talan tinggi gitu ya pegang handphone ngapain ngapain cinta siapa yang disimak istad segita viewers namanya gak terbayang jadi dulu kayak begitu kayak jik gitu tapi sekarang terjadi jadi ini satu sisi kita syukuri banget kita syukuri banget kita dulu masya Allah ya bikin acara dakwah itu gimana caranya bikin acara dakwah yang ada sekarang kalau ada tablet beli kaki kayak begitu kita masyukur gitu tapi di sisi lain dan akses tadi memang kemudian saya pembantangnya proses ini nanti makin awam makin berasa makin banyak ustad makin banyak yang kemudian apa namanya viral nge-hits menyampaikan berbagai tempat banyak orang kemudian bisa membandingkan oh ini bilang begini anak galilnya ini oh ini bilang begini galilnya ini oh ini dia memaparkan banyak galil kemudian memilihkan untuk kita satu pendapat oh ini belia menyampaikan banyak pendapat agar kita memilih sendiri oh ini memang tipenya ustad beda-beda kalau guru kita misalnya ustad paduk terselamat ustad paduk terselamat itu pasti memilihkan untuk kita ambil pendapat ini ini yang lebih sahih medanya begitu kalau guru kita ustad paduk terselamat misalnya beliau mengatakan kedapet ini begini kedapet ini begini eh kita berkenalkan dia memilihkan serta dihidari juga begitu begini yang gak jelas itu kayak sana aku bilang semuanya dipaparkan ke rumah itu sendiri itu beda-beda makin itu orang yang akan kemudian semakin melihat perbedaan ini orang lewasa oh memang ini tutupan yang setelah bisa karena beliau menjaminkan diri ini yang lebih baik kalau ikut ustad itu tak keliru bilang tanggung jawab tenang aja yang kedua kalau ada ustad ini membaparkan untuk kita berarti dia menambah ibu kita sekaligus memberikan kepada kita pengarah membahar yang lebih pentak ini tidak sana oh kalau ada ustad membaparkan semua terus gak disuruh milik ya memang ustad yang tidak mau bertemu jawab gitu ini ceritanya begini ini tapi saya merasa inilah yang makin menderasakan kita saya merasa dengan hati ini ini insyaallah lah gak lama kok umurnya nanti orang makin lama makin milih dengan dewasa dan tidak kecuali ada orang kadang-kadang itu menyesuaikan dia ada orang ngaji untuk memperbaiki diri ada orang milih pengajian untuk menajak kok karakternya sendiri nah ini ya karakternya senang berkelahi yaudah ngajinya ke tempat yang senangnya ngajak berkelahi nah ini nah minggu mentok aja deh kita doakan semoga Allah selamatkan hati yang penuh upor kepada yang lain kepada yang seperti itu tapi kalau mencari kebenaran insyaallah insyaallah kalau asa orang ngaji itu khasiat humur rahmat rahmat Allah dicurahkan semakin sering haji kalau semakin banyak rahmat Allah dicurahkan wa bimah rahmat in allahu disebabkan orang haji itu pasti kalau hajinya bener lama-lama lembut hatinya lembut hatinya temukan cintanya begitu insyaallah semakin banyak majlis semakin banyak kemudian masalah khasiat kamu mau malam maaf wah ada lagi jangan di covid tadi tadi yang 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 putri lalu tadi cukup masalah satu lagi oh Oh iya, itu Jumatannya. Ini ada Jumat ya. Oke, berarti terakhir. Karena yang cowok-cowok ini saya lihat sudah seminggu Jumatan ya. Jadi tolong nanti. Parah banget seminggu Jumatan. Tahu nih, terakhir Jumatan pasti minggu lagi. Iya, ini ya Jumat lagi. Kalau minggu, mingguan. Aku kemarin mingguan berdua. Oke, berarti terakhir ini kanya dari Sat Delik. Ini betul ya, terkait dengan tema kita, lelah, berpisah. Yuk, bayangin minggu. Bawah, beriwasi. Sebelumnya saya mengundang-undang di Sat Abu Fidan. Sat, mengurang-urang, masyarakat. Sat, yang wali di sini. Semua umurnya di antara kita. Bukannya di sini, Sat. Dan kalau tak tanah Amerika kan selalu di tengah. Terima kasih, Sat. Mau di sini atau di situ, Pak? Jangan. Baik, baik-baik, baik-baik. Iya, baik-baik. Alhamdulillah, ini triolabu ya. Bukan triolabu. Oh, triolabu ini lama banget. Banyak orang triolabu. Ini gak akan masuk ke arah, ya. Baik, teman-teman sekalian, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur, senang biasa, kita panjatkan, kita curahkan, senang biasa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sepenuh-penuhnya pujian, dengan sepenuh-penuhnya penghambaan, dengan sepenuh-penuhnya pengagungan kepada Allah. Pada hari ini, Allah karunia dan kekredita, sebuah kuat yang sempurna, sebuah suasana yang sangat baik. Dan apapun yang Allah berikan pada hari ini, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kesemuanya menambah keimanan di dalam diri kita. Dan rasa cinta kepada diri kita, terhadap sesama-sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tercurah dan terlintahkan kepada baginda, Tabi Besar Muhammad, salallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang senang biasa kita rindukan terjumpaan dengannya. Dan mudah-mudahan rasa cinta kita pada Rasulullah, salallahu alaihi wasallam. Itu mampu beliau ketahui dan membuat beliau mengenal kita. Nanti ketika beliau milik kiamat, mudah-mudahan kita dibariskan kepada barisan-barisan di belakangnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berkumpul seperti ini. Duduk, bertelekan di surga-surganya Allah. Dan mudah-mudahan pada hari itu, kita bisa bergantar dengan Allah SWT untuk menyampaikan kesyukuran kita kepadanya. Alhamdulillah, teman-teman, sekali segera rahmati Allah pada hari ini. Kesempatan yang sangat luar biasa. Ini adalah acara pertama daripada sebuah movement dakwah di Jakarta. Dari teman-teman sekalian yang hadir di sini, ini adalah kebanyakan komunitas. Awalnya kita bertanya-tanya, ini mau kita buka untuk umum atau tidak? Tapi akhirnya kita buka untuk umum, siapapun yang mau hadir, dan kita batasin. Makanya yang hadir cuma segini. Kalau tidak kita batasin, mungkin sudah kita enggak tahu, eleventris, khawatirnya enggak, enggak bisa menampung. Tapi ini adalah seluruh komunitas di Jakarta. Ada pengumuman yang sangat menarik yang ingin kita sampaikan. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi masuk Islam tahun 2002 ketika saya masuk Islam, ada satu hal yang benar-benar saya impikan. Akhirnya saya impikan, seluruh muslim, bareng-bareng, pengagungannya kepada Allah, sekaligus kemudian dakwahnya bisa bareng-bareng. Terlepas apa pun kemudian label mereka, terlepas apapun yang mereka yakini, apapun yang mereka adopsi, tapi yang saya inginnya adalah gimana caranya agar teman-teman ini bisa semuanya bareng. Jadi ketika 2002 saya masuk Islam. Kejalanan berlanjut, singkat cerita, ketika kuliah saya tidak sempat mewujudkan itu. Benar kata Ustaz Salim, andai antum hidup 10 tahun sebelum ini, ini enggak akan pernah kebayang perjumpaan-perjumpaan seperti ini. Atau 15 tahun sebelum ini enggak pernah kebayang. Ini sudah situasi yang sangat luar biasa enak sekali. Nah, maka semua pembicara-pembicara ini tetap kita ambil, tetap kita simpen, tetap kita inginkan. Nah, alhamdulillah tahun 2018, maaf, tahun 2016, Allah kasih sampel kepada kita yang sangat luar biasa. 212, 411, Allah kasih sampel. Yang itu membolak-balikkan anggapan semua orang bahwa orang muslim tidak bisa bersatu. Orang muslim tidak bisa bareng. Itu adalah sampel yang Allah berikan kepada kita karena satu kasus. Tapi, yang intinya yang saya tanggap dari kita adalah bahwa ternyata kalau kita pengen kita bisa bareng-bareng. Ini yang penting sekali. Kenapa? Karena bercerai-beri. Ini adalah awal daripada kesulitan segala-galanya. Misalnya kita lihat, ini tanggal 17 Agustus, hari kebedakan Indonesia. Kenapa orang-orang Indonesia bisa merdeka? Karena mereka bisa bersatu mengesampingkan perbuatan perbedaan yang mereka punya, sehingga mereka hanya satu tujuan yang lebih besar yang mereka bisa ambil. Tapi ketika penduduknya itu datang ke Indonesia, datang ke Nusantara, yang pertama kali mereka buat adalah pesatuan. Dan ini yang terjadi pada Iron Man dan Captain America. Masuk ke sana ya, bukan? Nah, enggak. Jadi yang paling saya kasihkan adalah bahwa pesatuan itulah yang pertama kali diputuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, sehingga mereka bisa melakukan atau menjadi agenda mereka. Maka, yang sudah terjadi di dalam Islam itu justru sebaliknya. Islam itu adalah sebuah agama yang di dalam game-nya saja. Kalau ibarat manusia, di dalam game-nya saja itu sudah mengandung pesatuan yang sangat luar biasa. Maka, ada yang dibatang oleh Hawarion, Ketika orang sudah mengambil Islam sebagai jalan hidup dia, dia sudah mengambil Islam sebagai pesatuan yang dia tangankan dalam nyawa dia, dalam ruh dia, maka dia pasti akan suka dengan pesatuan. Maka dia pasti akan suka mengikatkan dirinya dengan orang lain. Maka, di dalam surat-surat yang kita berkata, tujuh ayat yang berulang-ulang itu, semuanya itu dipandang dengan pesatuan. Tiyata na'adabu, wa'iyata nasta'in. Alhamdulillah yang memberikan pesan kepada juta, bahwa setiap puji-puji yang kita berikan kepada Allah, harusnya kalian berang-barang kalau mau minta pada saya. Harusnya kalian berang-barang kalau wadah-ibadah pada saya. Maka, seolah-olah yang berkata, kalau tiga orang beribadah pada saya saja, itu sudah disebut dengan jamaah, dan mereka mendapatkan pahala yang lebih tinggi, maka apalagi lebih daripada tiga, apalagi berkali-kali lupat, apalagi seluruh orang muslim ini bisa beribadah pada saya, apalagi yang kalian minta, itu bisa saya terbuatkan. Ya, karena kebetulan wa'iyata nasta'in. Seperti sesingannya sudah berbicara dengan kata-kata kami. Ya, nama surat al-musbitin, surat al-lahan dan amta al-lahan, ya, nama-nama itu di Allah-u'laqbalin. Saat kita membaca surat al-lahan dan kita sadar, sebaik keinginan perpunyataan itu tidak ada. Karena memang kita tidak diciptakan satu, jadi Allah ketika kita mengutakan keinginan, seolah-olah, asyadu'an la'ilaha keinginan, wa'asyadu'an panah berasal Allah. Maka, acaranya, ibunya jadinya lalah berpisah. Karena kita ini sudah cerita, karena berpisah itu capek, kita tidak capek mendukungnya diri sendiri, jadinya barang-barang bersama satu, kita capek di barang-barang sama orang-orang. Tapi ini bukan urusan yang lain, jadi waktunya mengajikan doang. Nah, jadi ini lelah-elah berpisah, balikannya, ayo kita balikannya ke jadis satu. Maka ada ide, teman-teman sekalian, yang ngaji, terang Jakarta, SKPI, dan sebagainya, dalam seluruh majinis-majenis aklim yang ada di Agar-Ka, kita sudah memulai pembicaraan-pembicaraan persatunya berulang-ulang. Karena akhirnya, kita hubungi ada beberapa A1, yang kemudian kita anggap sebagai bagian daripada perwakilan umat yang selama ini bergabar pada kita, kalau kita sambil yang lebih besar. Ustaz, ya memang kalau kita buat semacam negasor. Enggak masuk dengan negasor yang ada, itu orang-orang yang sama negasor. Negasor itu udah jalan, melepaskan direnanya juga, lalu ada jalan-jalan lagi, tau, apabila gini, korengjus, korengjus, korengjus itu kan punya kabel sejak segala itu. Kalau mereka lagi ketemu dengan yang lebih kuat, itu mereka buat satu redup besar namanya negasor. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau kita ini bareng-bareng, insya Allah kita bisa buat ini besar untuk menjaga tanggalan penasaran. Maka ini adalah kalau kita punya satu musuh yang besar, memang Allah memisahkan tubuh kita, ini tidak akan bisa dihadapi kecuali kalau kalian bareng-bareng bersama-sama. Maka dikagoslah, gimana kalau andai kita buat dakwah berjamaah ini di Jakarta dan insya Allah di Indonesia dan mudah-mudahan menginspirasi seluruh dunia. Nah, sebelum saya lanjutkan apa yang menjadi kemudian hal-barat saya ini, teman-teman boleh buka HP-nya masing-masing, boleh buka HP-nya masing-masing. Nah, silahkan buka Instagram-nya, yang tidak ada Instagram, Anda sudah ketinggalan zaman gitu kan. Silahkan buka Instagram-nya, silahkan buka Instagram-nya. Oke, coba sekarang search c-o-n-n-trio, c-o-n-trio. Oke, dapet? Dapet HP-nya? Oke, di-pulau 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 ini. Nah, karena insya Allah semua informasi tentang dakwah berjamaah di Jakarta, di Indonesia dan seluruh dunia insya Allah, kita akan bagikan di sana. Concrete. Nah, di situ ada link, betul ada link di profile-nya ada link? Ada link di profile-nya? Oke, sekarang klik link-nya ada pesan dari ustad-ustad Anda buat Anda. Silahkan. Nah, silahkan di-pulau 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 di-pulau. Ternyata kita di-pulau cuma begini. Sudah bisa, tinggal satu menit saja. Nah, kalau sudah teman-teman sekalian, Alhamdulillah Ustaz Hanan, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Tumar Mita, Ustaz Salim juga insya Allah sudah berkumpul bareng-bareng, kita sudah punya komitmen yang sama. Jadi, kalau teman-teman sekalian selama ini merindukan persatuan, merindukan barang-bareng, kita juga. Jadi, selain hati kita itu, kita sudah tanya untuk barang-barang sebenarnya. Tapi, belum ada yang membohongkan saja. Nah, insya Allah ini bukan yang pertama dan bukan yang penakhir. Kita akan punya banyak sekali acara-acara kedepan. Dan insya Allah kita nanti akan ada acara besar insya Allah dalam Desember. Dalam Desember di Jakarta. Nah, disitulah kita akan menunjukkan bahwa Jakarta berbaring, Jakarta berbaring, Jakarta berbaring, orang-orang muslimnya insya Allah. Satu. 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 Soalan rangs sekalian, itu adalah buka bagi selama teman-teman sekalian dan berbaring. Dan berbaring. Namun, sekarang kita tidak punya apapun selain persatuan. Kita tidak akan punya apapun kalau kita tidak ada persatuan. Berarti, nanya adalah membuat persatuan atau kita betul-betul melakukan sebenarnya seperti itu. Nah, ini adalah yang pesan ingin kita sentikan terus-betul dengan teman-teman belakarta. Nah, kita tidak bergabar dengan teman-teman sekalian selain komunitas. Kita tunggu setelah teman-teman pulang dari sini. Sampai dengan pembaharan di sosial media. Sekarang kita punya persatuan. Sekarang kita baru. Sama yang menjamin, insya Allah Ustaz Ustaz yang selama ini berbaring teman-teman sekalian, itu menjamin. Bahwa insya Allah membangunan usaha ini akan terus menerus kita ambil. Pusat akan terus menerus kita titri. Sampai satu waktu nanti kita bisa pembunuh kepada Allah dengan banyak. Ya Allah kami berbaring ke Allah. Ya Allah kami berbaring ke Allah. Kami memang tak berbaring ke Allah. Dan insya Allah. Dan naman, naman kita kagamukan, dan naman kita kagamukan. Dan akan ada kagamukan besar yang ditanamkan kepada Allah. So, bahayang wala. Nah, bagus-teman. Itu sudah hadilis kita lalasara. Ini adalah. At para yang paling naman lihat dito do, ini adalah berbaring dan balik kami. Dan kita takus naman. 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 Dan apa yang mana ya? Itu ada episod kebanyakan. Amin kita tambahin sini. Ini adalah Ust. Abu Pidwa. Ust. Abu Pidwa yang selama ini menggawangi teman-teman di Penangan Jakarta. Ini teman-teman disini yang jadi panitia. Terbanyakan teman-teman di Penangan Jakarta. Dan kita imen dulu. Kata-kata Ust. Abu Pidwa. Nasihatnya buat kita semua. Sebelum kita selesaikan dan kita usaha jumpa. As-sah. Insya Allah. Besoklah! Hasilu. As-sah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Kita ingin nanti seperti yang kita katakan tadi Kita bisa berfaksi Di abad-abad Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah kami Tidak berisaha Masalah nanti hasilnya seperti apa Serahkan pada Allah Karena bukan fungsi kita untuk menentukan hasil akhir Tapi fungsi kita untuk Melangkahkan kaki Pada saat kaki ini kita langkahkan menentu Allah Maka Allah akan berlari menentu kita Masya Allah Waddan Syaf lagi Berbandingan bersama dalam da'wah Mudah-mudahan perkumpulan Pertemuan luka kita hari ini Kalau bisa menjadi asbab kita Untuk disatukan di dalam surga Bersama Nabi Muhammad Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan Sedikit mudah-mudahan Hal yang sedikit ini Bisa diambil kebaikan kita Itu saja selanjutnya Sebelum nanti kita akan mendengarkan Dari Ustaz Salim Alhamdulillah Kita ingin nanti Tapi teman-teman sekalian Kalau menurut teman-teman sekalian Kapan enggak sih ketika kita Terjebak banyak sekali Pendebatan-pendebatan Di sosial media Orang baik perasaan Ke satu sama lain Saling putih ke satu sama lain Kapan enggak sih sebenarnya? Kapan? Kira-kira kalau teman-teman Ngeliat gitu kan ya Ustaz-ustaznya bisa bareng Koto bareng Makan bareng Bang aja atau enggak kira-kira? Bahagia Kita pun bermuda-muda Sama maska Makin lah Baga-baga Insya Allah Nah teman-teman ini Betul Baga-baga yang bawa masya Allah Tapi ini justru kita inginkan Mereka teman-teman sekalian Kalau ke depan Kalau ke depan Akan lebih banyak Atra-atra Semuat menit Kira-kira senang akan enggak Kira-kira Kita ngapain tembak Seru tambah Dari-ari Dari Insya Allah Insya Allah Teman-teman sekalian Saya dapat Dari Dari Insya Allah Ini aku akan berlanjut terus Nanti bulan Agustus Asal ini bulan Agustus Kita sudah buka dengan seperti ini Ustaz Salim Insya Allah sudah bisa hadir Bulan Oktober Nanti teman-teman di Al-Azhar Ada Apa namanya E-Fest Itu kan ya Bulan Bulan November Insya Allah Ada Hijrah Fest Itu nanti juga kita Insya Allah Bareng-bareng di sana Hijrah Festival Bulan Desember Insya Allah Kita akan bikin Ancel itu Insya Allah Kita akan bikin lebih happy Jadi Tentanya Konkret Konkretnya adalah Pertumpulan muslim-muslim yang kreatif Karena orang bahwa Itu insya Allah Semuanya Kreatif Tapi insya Allah Kita akan berlain Membatas sebelum Hanya pada kita saja Kita terbuka semua yang lain Karena kita diakini Islam itu selesai Karena kita akan memutuskan Islam itu Harusnya Membatas solusi Buatnya Tapi tidak hanya Orang-orang yang terbuka Yang kita kemudian Akan undang Akan digatakan Kita undang Semua manusia Insya Allah Yang kita ingin tunjukkan Adalah Semua manusia Terima kasih Terima kasih Mas teman-teman sekalian Kita tidak bisa menarikkan Bahwa kita peluhannya satu Preselnya juga sama Rasulmu namut Iblatnya satu Semuanya satu Salatnya juga sama Maka tidak ada alasan Kita untuk berdukutnya boleh Lalu Terima kasih Kita akan menarikkan Kita akan menarikkan Kita akan menarikkan Kita semua Semua manusia Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillah Yang pertama Yang pertama Bukan dan akhwat yang dimilihkan Allah Kalau kita lelang berpisah Kita ingin balikkan semua Menjadi satu Itu tidak Tidak Pertama Dikrarkan kepada diri kita Setiap kita Menjumpai saudara kita Sesama penuntut ilmu Sesama muslim Sebelum tahu Apapun tentang dirinya Katakan lebih dulu Kepada diri kita Dia saudara kita Yang pertama Cakit Pokoknya Lihat ada orang haji Semen haji Gitu ya Lihat ada orang salat Lihat ada orang taat Sama Allah Lihat ada orang Kemudian berkegiatan Keislaman yang baik Lihat ada Kemudian teman kita Yang masih memegani syahadat Masih kemudian Berusaha Qiblatnya sama dengan kita Masih kemudian Kitab Qurannya Sama dengan kita Masih Nabi Muhammad Sesama dengan kita Sebelum Apapun Judgment yang kita Berikan kepada dia Judgment terbaik kita Kepada dia adalah Kamu saudaraku Ini yang berkata Setiap kali kita Ketemu siapapun Lihat Lihat dia Lihat dia Kemudian Katakan Kamu saudaraku Bagus yang ini Hadiahkan Buku dan Kitab Qurannya Sekalian ini Yang kedua Yang kedua Yang kedua Jadi Katakan kepada semua orang Dari yang pertama adalah Yang kedua Perhatikan prinsip ini Perbedaan cabang Perbedaan cabang Tidak bisa menafikan Kesatuan pada akar dan batang Cabangnya beda Setelix mungkin nanti buka Cabang Jogja Cabang Solo Akarnya tetap Talembang Cabang bisnis Cabang concrete Ini tetap satu Perbedaan cabang Tidak bisa menafikan Kesatuan pada akar dan Sumber yang sama Dan perbedaan yang dapat Dihitung Coba dihitung perbedaan Itu tidak Boleh mengalahkan Persamaan yang Tidak bisa dihitung Yang kedua Yang ketiga Sudah disebutkan Sudah tidak Rebut kita Disebut itu saja Perhatikan yang ketiga Ini penting Kalau sudah Di-rebuting yang Lebih pintar daripada kita Kita tidak bisa Ibut-rebut Itu saing diri Imam Nawawi Sama Imam Ibn Kudama Al-Mak Dia sudah Rebuti Imam Ibn Hajar Sama Imam Misal yang Tanjudin Asubuki Sudah Rebuti Lah kita siapa Kita kok itu Rebuti Itu siapa Jadi Sampai Saya ingat Salah satu jurusan Dipu Kalau sudah Di-rebutin Ulama Kamu tidak bisa Ikut-ikut Ributinlah Hal yang belum Di-rebutin Ulama Lebih Produk Jadi Kan itu Belum Di-rebutin Ulama Bagaimana Merempat Bola Basket Yang Bernilai Tiga Poin Sekaligus Pangalanya Lipat Tiga Di Sisi Itu Belum Di-rebutin Kita Riputin Nanti Saya Minta Pokoknya Setelah Beda Nyeting Tempatnya Di Antol Adil Kalau ada Arena Basket Buat Strat Felix Harus ada Arena Berkuda Buat Saya Ada Ada Sekalian 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 Jadi Kalau Sudah Diributin Ulama Kita Loh Ikut Ribut Bisa Nggak Si Imam Nawawi Udah Ribut Imam Ikum Hajar Udah Ribut Imam Ikum Kudama Udah Ribut Imam Ikum Raja Udah Ribut Bisa Nanti Simak Aja Pilih Pak Salih Silang Bilang Ulama Udah Ribut Biarin Biarin Potong Kalau berani Pilih Pokoknya Kita Emang Sekarang Saya Ustaz Faris Baru-baru Ditahbir Saya 2004 Sudah Ditahbir 2004 Bro Bayangin Aku Sudah Lelah Ditahbir Jadi Pengin Albir Baik Tapi Biasa Gitu Ya Ini Ulama Kalau Sudah Dibahas Oleh Ulama Kita Udah Pilih Yang Menurut Hati Kita Mantap Pemahaman Kita Mantap Selesa Yang Keempat Setiap Kali Ada Orang Yang Berusaha Memetak Dihar Kita Setiap Kali Ada Orang Yang Berusaha Menyukur Isu Perbedaan Yang Ditajam Tajam Mari Kita Menjadi Yang Menyakitkan Mari Menjadi Orang Yang Kemudian Merdapat Mari Menjadi Orang Yang Merekatkan Tadi Saya Sampai Merekatkan Sampai Sampai Asal Dikamu Jangan Dari Nanti Kalau Sudah Dame Beran Nanti Bila Taku Itu Sebenarnya Dia Enggak Kirim Salam Saya Berantun Dia Kirim Salam Tapi Sudah Dame Kita Sampai Kita Kita Sampai Kita Sambung Kita Ketemu Kalau Ada Yang Sedang Menyebut Keburukan Orang Jangan Nambah Jangan Ngompor Justru Neitralkan Arahkan Kepembicaraan Yang Lain Perbaiki Ini tugas Kita Semua Yang Kelima Yang Paling Penting Jangan Lupa Untuk Bersatuan Kau Mislim Kabuk Min Jangan Pernah Lupa Untuk Berdoa Untuk Kau Mislim Kabuk Min Semuanya Doa Yang Paling Saya Ingin Untuk Semua Untuk Jadikan Doa Birit Kita Saudara Adalah Rok Bada Kira Bila 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 Kalau Allah Bersih Akhir Dari Dikita Semuanya Bersih Maka InsyaAllah Saudara Itu Ada Saudara Yang Seperti Dijak Banyak Perjuangan Bersih Lima Apa Aja Dingat Ingat Satu Apakan Kepada Setiap Orang Yang Kita Temui Ada Tanda Bahwa Dia Seorang Muslim Seorang Mumin Kamu Saudara Dua Akar Itu Satu Batang Satu Cantang Belikan Gak Pertama Yang Kedua Kedua Kalau Sudah Diributin Ulama Gak Usah Ikut Ribut Tinggal Simak Ilmunya Pilih Yang Paling Mantap Dan Kerempat Damaikan Antar Mumin Damaikan Yang Berselisih Jadikan Sebagai Amal Besar Yang Telah Mengantar Kita Terutama Yang Terutama Lima Bisa Janji Sama Saya Bisa Mengamalkan Lima Ini InsyaAllah Tepat Bisa Terutama Masya Sebelum Ditutup Sebelum Ditutup Mempun Ingat Kalau Tadi Baru-baru Ini Baru-baru Ini Dibilang Dalam Radikalis Romantis Alastair Kemudian Dibat Salim 2004 Dibilang Alhamdulillah Baru-baru Ini Dibilang Pembina Komunitas Desa Dari Alhamdulillah Ini Ini Macam Tengah 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 Teman-tengah Mungkin BGG Kenapa Ancor Ada apa dengan Ancor Kenapa sih Enggak Dekat-dekat sini Aja Kenapa Harus Ancor Sesuatu Ancor itu Tempat yang ikonik Kalau bagi kami-kami Yang umurnya Masih Ya 30-an Ini Ini Itu Ancor Ibu Panjang Lalu Jadi Ancor Dulu Kalau lagi Cekcil Diajak Ancor Senang Mencantum Kalau Sekarang Ancor 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 Dimana Itu Ada Apa Besarnya Ada Ada Besarnya Kuno Besarnya Saya pasti sering Banyak Selain Nampel Latur Tadi Ancor Ancor Selan Alam Selan Allah Nah Kenapa Mesti Ancor Karena Dua tempat Iconic Di Jakarta Yang pertama Monash Kalau Monash Yang Ragitun Udah Banyak Dulu Yang kedua Ancor Sekarang Ancor Udah Dituklukan Sama Orang Lain Udah Saatnya Ancor Ini Kembali Kepangkuan Pemuda Pemuda Israel Putihkan Ancor Bukan Dengan Jidahnya Tapi Putihkan Ancor Dengan Iman Kita Dengan Kesatuan Kita Yang kedua Kenapa Ancor Coba Lihat Kalau Dulu Kita Keduhan Pernah Dengar Ajan Enggak Karena Sekarang Setiap Lima Menit Mau Ajan Ada Lima Sebentar Lagi Kita Akan Mendengarkan Ajan Oleh Karena Itu Semua Rait Semua Yang Namanya Wahana Berhenti Seketika Untuk Mendengarkan Ajan Kalau Di Dupan Ajan Berosaling Bahanan Ajan Beliau Ini Dan Oleh Karena Itu Sekarang Ancor Ancor Keduhan Tidak Perlu Lagi Yang Namanya Takut Ketinggalan Sholat Ata Perlukan Sholat Dalam Hati Teman Teman Mungkin Mikir Ini Abu Hida Jangan Marketing Ancor Yang Yang Mungkin Mungkin Teman Teman Belum Ketahui Bahwa Baru Baru Ini Ancor Mempunyai Seorang Pemisaris Utama Masih Muda Dan Orang Hidra Setahun Yang Lalu Hidra Kedijakan Pertama Yang Di Ambil Adalah Adal Haris Terdengar Seampir Ancor Ustaz Salim Afillah 2004 Bahkan Sebelumnya Sudah Yang Namanya Gak Awal Ustaz Felix Juga Sama Adi Sudah Dari Baru Tapi Kita Bertiga Gak Bisa Dikin Kedijakan Azan Harus Terdengar Dianca Gak Bisa Ada Satu Orang Yang Zizirah Baru Setahun Baru Sepanj Dan Dasyaf Dicintai Orang Luar Biasa Orang Haji Saat Ini Mau Kenal Saya Orang Ya Mau Ya Saya Panggil Senahabat Saya Berat Loh Antan Loh Dini Terdiri Loh 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 Saya sangat penimpin Ini berasak banget Berasak banget itu, betulnya So, dengan teman saya Sahabat saya, sekaligus mentor Dan diri saya Mas Ternay Suhardona Buat aku merasakan Penderitaan saya juga duduk disini Tidak, jangan dikasih ini, jangan Tadi kan lemas letot, kan Gasa Susah Selamat malam Gitu Ya, kita do what we do best I should be sorry Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam selamat menikmati tidak akan saya berdiri di depan begitu banyak perempuan berhijab saya langsung aduk sini, saya kasih hijab dari sini tidak terjadi sesuatu jadi gini mencoba ganci apa tanya aja deh, tidak tahu saya mau nanya apa saya jadi kita bertanya kenapa sih kenapa sih kita di Ancol kenapa sih mas Rene begitu memfasilitasi dan Ancol untuk menjadi arena dan itu sepauan kreativitas kita dalam hal ini saya lihat saya lihat Ancol itu infas yang istimewasnya saya justru mau cerita beberapa minggu lalu saya beruntung ketemu buru-buru saya ini dan bisa saya yakin bukan cuma kulit Ancol tapi juga berat pulau ada yang terdengar pulau Kondrus terdengar pulau Kayangan pulau Bidadari tiga pulau itu mempunyai sejarah yang teradak terdengar pulau terdengar pulau terdengar pulau terdengar pulau terdengar pulau terdengar pulau mereka sudah ketemu dengan begitu banyak nilai-nilai yang berbeda beritanya cuma taat pada pemerintah Tiada dan sekarang jauh lebih luas dari itu kalau mereka sakit bilang berat pulau Kayang kalau mati digubur di pulau Bidadari betul kalau kemudian dianggap sudah cukup jenat dikirim kembali ke Jakarta berat Ancol salah satu yang dulu sih masih sedang kelapa ya kemudian sampai kemudian sekarang yang mengejar itu kenapa Ancol? Karena untuk waktu yang ramah, Ancaw itu menjadi radang maksim, yang saya boleh sampaikan seperti ini. Ancaw itu diklaim oleh selain kita, dan sekarang kita ada kesempatan untuk memahinkan. Jadi cuma yang lebih baik di sana. 18 juta manusia setiap tahun ke Ancaw, berapa banyak di antara mereka yang berpikir untuk ibadah? Gak banyak. Kalau kita bisa mengambil peran sedikit aja di sana. Masya Allah. Insya Allah, seperti kata Ustaz Abu Tiba, setiap kebaikan yang kita tatangkan di sana, akan menjadi saksi. Kurang lebih seperti itu. Itu ah, udah. Saya ngaku dulu boleh ya? Aku di depan publik juga. Saya tuh punya dosa sama orang yang gak tahu kalau saya punya dosa sama dia. Karena kebetulan felixnya apa? Ada ya? Ada ya? Jadi tahun 2014, karena waktu itu ada keseruan tertentu gitu ya. Saya membela salah satu tubuh, dan saya merasa tubuh itu diserang oleh. Ada satu orang namanya felixnya. Ganteng, Pak. Jadi saya tuh banyak sekali waktu itu aktif sekali jemari-jemari ini. Saya berpaksir video. Jadi pokoknya menjelek-jelekkan dia. Tahun 2017, saya belum kenal sih. Saya ceritakan. Ada yang benar-benar sama ya? Jadi tahun 2017, saya berhaji cara pandang saya itu berbeda sekali. Dan ketemu Ustaz Abu Tidah atau Ustaz Abu Tidah bilang banyak ketemu sama Ustaz Felix. Yang agak-agak kita sih, tadi baik-baik, gitu ya. Ini. Agak, agak, agak. Terus, cuma ada yang saya bilang kalau ketemu, bisa dipertemukan oleh lain. Dalam hal pertama yang saya mengucapkan adalah kita maaf. Mencinta dia. Dan membutuhkan untuk segala kesalahan yang kemasalahan itu. Jadi, katanya adalah waktu itu yang berhasil. Ya, saya sangat tiba. Danlah. Orang Tidah Felix yang setidak-tiba datanglah berbeda dengan pikiran orang-orang. Yang mengajari dia, kan? Terus, gue diuntung. Gitu, dong. Dan hari itu, Masya Allah, saya beruntung. Karena saya bisa menambah cinta masalah. Semoga Ustaz kita sudah diselesaikan dunia. Jadi, kita bisa jadi saudara. Amin. Kita bisa dibuat-duat menghidupkan. Dan, insya Allah, kita bisa beruntung. Dan, insya Allah, kita bisa beruntung. Amin. Terus, itu. Masya Allah. 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 Oke. Itu saja menurut saya. Jadi, insya Allah, ini adalah mudah-mudahan awal daripada persatuan umat. Sesuatu yang kita impikan bersama saja. Dan, insya Allah, hadir di sini Ustaz Kalim Tila. Hadir di sini Ustaz Abu Tidah. Banyak yang mau hadir di sini. Tapi, sayangnya mereka terkendala waktu dan tempat. Ustaz Abdul Somad kirim salam. Ustaz Hanan Atafi kirim salam. Ustaz Umar Mita mau kita hadirkan. Tapi, hari ini belum ada empat jadwal. Jadi, kita tidak bisa mengganggu beliau. Jadi, salam saja yang mewakili hanya saya. Mudah-mudahan ketemuan kali ini memperoleh semangat pada teman-teman sekalian. Beritakan kepada semuanya bahwa sekarang orang-orang Jakarta sudah muslim bareng, insya Allah. Nah, maka Indonesia, Jakarta, Indonesia, orang-orang Jakarta sudah siap untuk menyaduk kemarin tahun 2018. Untung kita harus sebutkan hari-hari ini bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Alhamdulillah. Eh, 2017. Ustaz ini masih punya maruah menyelesaikan masalah kita sendiri. Insya Allah semua Indonesia sudah bisa dikondisikan asiklah. Ini kayaknya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian minta doa aja. Kita selesaikan. Kami kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kezakallah. Para usaha penget ilmunya, teman-teman. Kita ada satu inisiasi dari Fonkrio. Seperti yang kalian lihat teman-teman yang pakai baju Fonkrio ini. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama teman yang lain. Yang kita merasa bahwa kesakuan itu perlu. Yang merasa kita harus konkret gitu dalam mendukung Fonkrio Satuan ini. Kita punya TAS. Kurang lebih dari gini. Menuju dari gini. Jadi kalau misalnya aku ketemu. Wah, masalah Allah. Tidak. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu itu TAS kita dikondisikan. Terus sudah gitu juga. Ada apa lagi mas? Oh iya. Ini saya lakukan bareng. Atas samping aja. Atas samping. Jadi tadi metode ini. Setelah putar. Setelah. 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 Miring. Masya Allah. Bisa. Bisa. Insya Allah. Apa yang kita lakukan hari ini. Semoga bisa. Apa ya. Bisa mendukungkan asbat. Karena rahmat Allah. Bagi kita semua yang hadir disini. Semoga. Apa yang kita lakukan hari ini. Bisa kita. Kita menjawabkan. Dan kita berdoa. Alhamdulillah. Bahaya oleh. Saya. Salah satu orang yang hadir. Biasanya konkret. Untuk mempersatukan umat. Walaupun saya cuma hadir. Tapi saya. Atau menghadir dari kesatuan umat. Baiklah teman-teman sekalian. Insya Allah. Ini. Ini bukan. Event yang pertama dan terakhir. Ini adalah. Batu wajatan kita. Untuk membuat event. Lebih besar lagi. Dan tadi sudah disampaikan. Melayu saat belit. Masa nanti sore. Nanti sore. Habis. Beratuan. Beratuan. Yang cowok-cowok. Yang putra-putra. Yang laki-laki. Nanti sore. Habis asar. Bada asar. Disini ada event. Book. To. Book for good. Ya. Membahas sharing. Tentang kemerdekaan. Khusus. Yang ikhwan. Ya. Disini. Itu kita ngobrol-ngobrol. Kita. Pokoknya kita sharing. Bagaimana caranya kita bersikap. Di kemerdekaan. Di yang. Merdeka ini. Seperti apa kita sebagai muslim. Harus. Memerdekakan diri kita. Ingat ya. Hari ini. Hari Jumat ini. Hari ini. Habis asar. Ya. Di sini. Baik. Untuk info juangan. Masjidnya. Di sebelah. Ya. Jadi kita keluar. Menengsiri tembok. Insya Allah. Di situ ada masjid. Waktunya masih 57 menit lagi. Terus. Cara saya tahu. Ya. Sudah. Saya ini dapetin titikan bantun. Oh iya. Ya. Ada bantun. Ada titiknya apa? Borong. Apa itu? Tunggu sebentar. Borong. 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 Sekian saja. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.